hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan Jili tempat puluh sembilan. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Jaya Raja terkejut menghadapi kesiagaan yang sangat tinggi dari pasukan Sang Ling. Dengan demikian maka para pengikut Jaya Raja itu harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mendesak kekuatan prajurit Sang Ling yang telah siap menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, maka pasukan yang mendapat tugas khusus untuk MNI Erang Istana telah berusaha untuk mendekati pintu gerbang. Mereka dengan berani dan tanpa ragu-ragu menirga prajurit Sang Ling yang bertugas di pintu gerbang. Namun kedatangan pasukan itu telah menurunkan perintah senapati pasukan pengawal istana untuk M menutup pintu gerbang itu. Sedangkan para prajurit Sang Ling telah bersiaga M menghadapi segala kemungkinan. Bukan saja yang berada di halaman depan, tetapi senapati pasukan pengawal telah M merintahkan untuk bersiaga di segala tempat. Sementara itu pasukan Y yang secara khusus telah diatur. Oleh Jaya Raja untuk MNI Erga pintu gerbang itu mendekati. Sasaran, maka sekelompok orang-orang terpilih bersama Jaya Raja sendiri telah mendekati dinding belakang istana pula. Mereka berhasil menyusup jalan-jalan sempit untuk menghindari pasukan Sang Ling yang nampaknya berada di segala tempat di dalam kota itu. Perhatian mereka akan tertuju pada pasukan Y yang datang dari depan, berkata Jaya Raja. Sebenarnya lah sebagian besar dari para pengawal. Aku telah berada di halaman depan istana. Mereka agaknya emang terpancing oleh pasukan para pengikut Jaya Raja yang datang dari arah depan menuju ke pintu gerbang. Hanya sebagian kecil sajalah yang masih berada di beberapa bagian dari istana aku itu. Sementara aku sendiri juga berada di pendapa istananya. Ketika seorang melaporkan bahwa sepasukan pengikut Jaya Raja MNI Erang Istana, maka aku berkata, kita akan menghalau mereka. Beritahukan kepada ku segera jika kalian melihat Jaya Raja itu ada di antara mereka. Hamba aku, jawab penghubungnya yang melaporkan itu, kami akan selalu em-em berikan laporan-laporan. Bagaimana dengan jumlah em mereka bertanya aku? Agaknya jumlah mereka cukup banyak, jawab penghubung itu. Namun kemudian katanya, tetapi pasukan. Pengawal ini cukup kuat untuk menahan mereka. Bagaimana dengan pasukan berkuda bertanya aku? Mereka sudah siap menerima perintah, jawab. Penghubung itu, sampai saat ini mereka masih belum dilibatkan. Pasukan pengawalah yang akan em-em pertahankan istana ini, kecuali jika ada perintah lain dari aku atau keadaan yang em-em maksa. Panggil para panglim A, perintah aku. Sejenak kemudian dua orang panglima telah menghadap. Panglim A pasukan pengawal khusus dan panglima pasukan berkuda. Dua pasukan pilihan di sangling. Sementara itu para panglima itu termasuk 20 orang. Senapati terbaik di sangling yang pernah ikut menempa diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku pun masih sempat em-em berikan beberapa petunjuk kepada kedua panglima itu. Mereka harus bekerja bersama dalam keadaan tertentu, tetapi mereka jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari keadaan yang mereka hadapi. Karena itu, sebelum sangat diperlukan, biarlah pasukan berkuda tidak melibatkan diri. Kecuali jika terpaksa. Mungkin aku em-em merlukan pasukan berkuda justru di luar istana ini atau dimanapun dapat aku temui Jaya Raja Yeang menjadi otak dari gerakan ini, aku menegaskan. Kedua panglima itu mengangguk-angguka. Sementara itu, mereka telah mendengar satu isyarat, bahwa para pengikut Jaya Raja telah berada di depan pintu gerbang. Kembalilah ke pasukanmu, perintah aku kepada kedua panglima itu. Dengan tergesa-gesa keduanya meninggalkan aku. Dan kembali ke pasukan masing-masing. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Jaya Raja telah mulai berusaha em-em mecahkan pintu gerbang yang tertutup rapat. Sementara itu beberapa orang prajurit sangling telah berada di atas tangga Yeang disandarkan pada dinding di dalam halaman. Mereka em-em bawa busur dan anak panah. Dengan senjata itu mereka berusaha menghambat gerakan para pengikut Jaya Raja yang berusaha em-em mecahkan pintu gerbang. Beberapa anak panah em-emang mengenai sasaran. Tetapi mereka Yeang berada di depan pintu gerbang itu pun telah berusaha melindungi diri mereka dengan perisai dan berusaha menghalau para prajurit itu dengan em-em pergunakan senjata yang sama. Para pengikut Jaya Raja itu telah meniarang orang-orang yang berada di atas tangga di dalam dinding itu dengan anak panah pula. Korban-korban yang pertama em-emang telah jatuh di antara kedua belah pihak. Namun dalam pada itu, para pengikut Jaya Raja em-emang berusaha untuk em-em mecahkan dinding. Ternyata mereka telah mendapat sepotong kayu yang besar dan diangkat bersama-sama. Mereka em-em bewat ancang. Ancang. Namun kemudian mereka berlari untuk menghantam pintu gerbang itu dengan ujung kayunya. Pada hentakan pertama em mereka belum berhasil. Tetapi usaha itu diulanginya terus em-nerus. Sementara itu, korban-korban berikutnya telah jatuh pula. Tidak semua anak sempat ditangkis atau dihalau. Tetapi ada juga di antara anak panah itu yang menusuk dada sampai ke jantung. Namun beberapa saat kemudian selarak pintu gerbang pun mulai retak. Para prajurit sangling sadar, bahwa sebentar lagi pintu itu akan terbuka. Sebenarnya lah, maka dua kali hentakan pada pintu gerbang itu telah dapat em-em atahkan selarak yang besar di dalam pintu gerbang itu. Karena itu, maka pintu itu pun segera terbuka. Sepasukan pengikut J.A. Raja itu pun segera berlari-lari em memasuki pintu gerbang. Namun sembutan pertama adalah anak-anak panah yang bagaikan pasir yang dibaurkan ke arah mereka. Beberapa pucuk anak panah berhasil em mengenai para prajurit itu dan bahkan em-em bunuhnya. Tetapi yang lain telah berhasil dihalau atau ditangkis dengan pedang atau tombak. Meskipun satu-dua orang terkapar mati, namun yeang lain maju seperti gelombang lautan. Agaknya mereka sudah tidak dapat lagi dicegah. Karena itu, maka para prajurit sangling itu pun telah bergerak em undur untuk em-em perluasarna. Sementara itu anak panah pun masih saja berterbangan mengerikan. Tetapi pasukan yeang em-em pergunakan busur dan anak panah itu tidak dapat bertahan lama. Ketika pasukan lawan dengan serta-merta menyergap mereka, maka orang-orang yang berdiri di belakang pasukan panah itulah yang kemudian mengambil alih deretan pertama menghadapi lawan. Orang-orang yang menyerang istana itu pun telah mendesak pasukan sangling dengan dasyatnya. Bagaikan gelombang yeang datang beruntun susul menyusul, em mereka setapak demi setapak em mendesak para prajurit yeang berada di halaman itu. Sebenarnya lah pasukan pengawal istana itu telah dikerahkan untuk melawan para pengikut jaya raja. Karena jumlah pengikut jaya raja itu cukup banyak, maka hampir semua orang dari pasukan pengawal telah berada di halaman. Meskipun demikian masih juga ada satu dua orang yang bertugas di halaman belakang dan halaman samping untuk mengawasi keadaan. Sementara itu aku sangling sendiri masih berada di pendapa. Ia em menunggu laporan, di em mana jaya raja berada. Ia harus bergerak dengan cepat menuju ke tempat pimpinan pemberontak itu berada. Tetapi ternyata untuk beberapa saat masih belum ada laporan yang diberikan kepadanya. Dalam pada itu, pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Keseimbangan setiap benturan tidak sama. Di satu tempat prajurit sangling terdesak, Namun di bagian lain para pengikut sangling itu telah menggulung lawan-lawannya. Betapapun para prajurit sangling berusaha menenangkan rakyat sangling, Namun sebagian dari em mereka menjadi sangat gelisah. Tetapi jika mereka bersiap untuk pergi mengungsi, Prajurit sangling yang melihatnya selalu berkata, Tidak ada bedanya. Di mana-mana terjadi pertempuran seperti ini. Karena itu jangan mengungsi. Tinggal di dalam rumah kalian masing-masing. Tetapi pertempuran itu benar-benar telah menggelisahkan seluruh rakyat sangling, Terutama yang tinggal di dalam kota. Namun dalam pada itu, Dengan kecepatan gerak para penghubung, Maka akhirnya prajurit sangling itu pun mulai merata Sebagaimana keadaan lawan. Di tempat yang mendapat tekanan berat dari para pemberontak, Telah diperkuat dengan bantuan beberapa kelompok prajurit. Sementara di tempat-tempat yang tidak sangat berbahaya Telah ditinggalkan oleh sebagian prajurit sangling. Di halaman istana pertempuran telah menyalah semakin besar. Kedua pasukan Ye Angkuat itu pun bagaikan saling mendesak. Sekali-sekali pasukan sanglinglah yang terdesak. Namun kemudian para pemberontak itulah Ye Ang terdesak mundur. Namun untuk itu sangling telah mengerahkan segenap prajurit dan pasukan khususnya, Sehingga pada dasarnya, Kekuatan pasukan pengawal itu telah terhisap seluruhnya di halaman itu. Dengan demikian maka rencana jaya raja agaknya akan dapat diujudkannya. Sebenarnya lah jaya raja emang telah mengirimkan penghubungnya. Ketika penghubung itu melihat pertempuran yang sengit di halaman, Maka ia telah mencoba mengamati keadaan di sekitar pertempuran itu. Rasa-rasanya ia tidak melihat kelebihan dari pasukan sangling. Sehingga jika masih ada prajurit di istana itu, Maka prajurit itu tentu akan digerakkan untuk emang bantu prajurit khusus yang mengawal istana itu. Karena itu, maka penghubung itu pun kemudian telah M.M. beranikan diri untuk melingkari halaman istana dari luar dinding. Ketika ia berada di samping, Maka dengan hati-hati ia melenting meloncat ke atas dinding. Memang tidak ada prajurit sangling yang tersisa. Ketika ia sempat melihat ke dalam, Maka di dalam halaman istana itu nampak sepi. Namun ia melihat dua orang prajurit agak di kejauhan berjaga-jaga. Prajurit sangling tentu menganggap bahwa semua kekuatan kami telah berada di pintu gebang, Berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, Maka ia pun dengan tergesa-gesa telah menyampaikan laporan itu kepada Jaya Raja. Di mana aku bertanya Jaya Raja, Apakah kau sempat melihatnya pula? Aku berada di pendapa, Jawab orang itu, Ketika aku mendekati pasukan kita di halaman Iye Ang berhasil M. mendesak. Pasukan sangling, Aku lihat aku itu berdiri bertolak pinggang di pendapa. Jaya Raja tertawa. Katanya, Hari ini adalah hari terakhir bagi Mahisa Bungalan. Aku akan datang lagi untuk M.M. bunuhnya, Sebentar prajurit-prajuritnya pun akan dibantai di halaman. Mereka akan habis lenyap sampai orang terakhir. Sejenaka M.mudian, Maka Jaya Raja pun telah menggerakkan pasukannya. Dengan sangat berhati-hati ia M.M. merintahkan orang-orangnya untuk M.M. memasuki halaman belakang istana dengan meloncati dinding. Tetapi M.M. harus sangat berhati-hati. Mereka tidak boleh mengejutkan satu dua orang Iye Ang masih M.R. di bagian belakang istana itu. Sebenarnya lah dengan sangat berhati-hati sekelompok kuat pasukan pemberontak itu M.M. memasuki halaman. Dengan kemampuan mereka yang tinggi, maka seorang demi seorang mereka telah meloncat masuk. Ternyata sekelompok pemberontak itu M.M.M. tidak menimbulkan suara yang menarik perhatian, sehingga prajurit yang bertugas di halaman belakang pun tidak melihat M.R.K. yang berloncatan seorang demi seorang. Bahkan Jaya Raja telah M.M. merintahkan orangnya Iye Ang terpilih untuk M.M. bunuh saja dua orang prajurit yang bertugas di halaman belakang itu. Para pengikutnya M.M. memang ragu-ragu. Namun Jaya Raja telah M. menunjuk dua orang untuk merunduknya dan menusuk lambung mereka dengan pedang. Kemudian M.M. merintahkan dua orang Iye Ang lain M.M. bayanginya. Jika mereka mengetahui kedatangan kalian, maka cepat meloncat dan hunjamkan pedang kalian tepat di jantung. Jangan beri kesempatan mereka berteriak, Desis Jaya Raja. Para petugas Iye Ang mendapat tugas itu merasa ragu-ragu. Jarak untuk M.M. menjangkau mereka cukup panjang. Bahkan mereka harus M.M. punya lewat tempat terbuka sampai beberapa langkah. Tetapi mereka tidak berani M.M. bantah, sehingga karena itu, maka M.M. mereka berempat pun telah bergerak ke arah kedua orang prajurit sangling itu. Tetapi mereka berhenti ketika orang yang berjalan di paling depan M.M. berikan isyarat kepada mereka untuk berhenti. Kenapa bertanya kawannya? Apakah mungkin untuk mendekati mereka berdua tanpa mereka ketahui bertanya orang M.M.M. yang berjalan di paling depan? Kawannya menggelengkan kepalanya. Katanya, memang tidak mungkin. Karena itu, maka biarlah K.Jaya Raja bergerak lebih dahulu. Baru kemudian kita bertindak. Seandainya kita gagal, maka Kijaya Raja telah sampai ke sasarannya, berkata prajurit itu Kawannya mengangguk-angguk Tetapi jika mereka bergerak terus maka kedua prajurit itu tentu akan melihatnya Dengan demikian MAK akibatnya akan dapat M menggagalkan gerak Kijaya Raja dan para pengikutnya Adalah satu kebetulan, bahwa jalan yang mereka tempuh bertentangan tempatnya dengan sisi jalan Iye Ang dipergunakan oleh pasukan berkuda yang menunggu perintah Karena itu, maka tidak seorang prajurit pun yang melihatnya Dalam pada itu, MAK kijaya Raja dan pengikutnya M memang sudah M mendekati bagian depan dari istana Aku Menurut laporan Iye Ang M mereka terima, Aku berada di pendapa Karena itu, maka mereka pun telah M merayap dengan hati-hati ke pendapa Seorang prajurit Iye Ang bertugas di dekat regol butulan, tanpa dapat melawan sama sekali telah disergap dengan tusukan langsung ke arah jantung Dengan hati-hati Jaya Raja M M bawa pasukannya meninggalkan longkangan di sisi istana itu untuk mencapai seketeng Namun agaknya seorang prajurit Iye Ang bertugas di seketeng itu telah melihat mereka Ketika dua orang berusaha M M ini ergapnya, maka ia sempat meloncat menyelinap di balik seketeng dan berlari ke halaman depan Sambil berteriak, Aku berhati-hatilah sepasukan lawan telah M M ini ergap lewat seketeng Aku mendengar teriakan itu Dengan sigap ia pun bersiap Dengan cepat ia M M perhitungkan keadaan Pasukan sangling di halaman sudah mengalami tekanan yang berat Karena itu, maka agaknya Aku tidak lagi dapat M memanggil sebagian dari mereka Karena itu, maka satu-satunya jalan adalah M memanggil pasukan berkuda yang masih ada di longkangan samping dan bersiap untuk melakukan semua perintah Aku Panggil pasukan berkuda, perintah Aku Prajurit itu berlari dengan cepat Sebatang tombak telah dilontarkan kepadanya Untunglah bahwa tombak itu tidak mengenainya meskipun telah mengejutkannya Pada saat prajurit itu berlari ke longkangan Iye Ang lain Maka Jaya Raja telah meloncat keluar dari longkangan yang satu lagi Dengan garangnya ia berteriak, tangkap Aku, hidup atau mati Aku sangling itu menarik nafas dalam-dalam Ia melihat sekelompok pasukan telah menebar Perlahan-lahan mereka mendekati pendapa Dengan dahi yang berkerut, Aku telah bersiap menghadapi segala KM Ungkinan Jika mereka naik ke pendapa sebelum pasukan berkuda datang Maka tidak ada jalan bagi Aku untuk dengan serta merta M.M. pergunakan kemampuan puncaknya untuk menghalaukan mereka Jika M.R.K. akan mati seperti tebasan ilalang Bukan salahku, berkata Aku kepada diri sendiri Selangkah demi selangkah mereka M.M. mendekat Sementara itu Jaya Raja telah meloncat naik ke pendapa sambil berkata lantang Jangan menyesal Aku, bahwa Aku telah datang lagi untuk mengadakan pendadaran Tetapi sekarang, Akulah Ye Ang M. menentukan K.R. dan syaratnya Tidak seorang pun Ye Ang akan dapat menghambat keputusanku ini Namun Jaya Raja menjadi marah K.E.T.K. Ia tidak melihat Aku menjadi ketakutan Aku sangling masih tetap bersikap sebagaimana seorang senapati besar Bahkan, kemudian katanya, Kero dan syarat apakah yang kau ajukan Jaya Raja? Syaratnya, kau berdiri sendiri, sedangkan Aku akan bertempur bersama-sama dengan sekelompok pengikutku Mereka adalah orang-orang terpilih, sehingga kau tidak akan M.M. punya kesempatan untuk M.M. pertahankan dirimu Kemudian kau mati dan seisi sangling akan tunduk kepadaku Jaya Raja itu pun kemudian tertawa Katanya selanjutnya, jangan M.N.I. esal Bagaimanapun juga namamu akan tetap dicatat oleh sejarah Bahwa kau pernah terselip dalam daftar nama para Aku di sangling Meskipun hanya untuk waktu Ye Ang pendek Aku sangling tersenium Tanpa menunjukkan kegelisahan sedikitpun Ia M. menjawab Marilah, siapakah yang akan maju paling depan? Tantangan itu justru M.M. buat para pengikut Jaya Raja menjadi ragu-ragu untuk melangkah maju Jaya Raja sendiri menjadi ragu-ragu pula Ia tidak melihat S.M.A. sekali kesan kecemasan pada Aku sangling Meskipun dihadapannya bertebaran sekelompok orang terpilih yang siap M.M. bunuhnya Namun kaya ragu-raguan Jaya Raja dan orang-orangnya itu ternyata telah menjebak mereka ke dalam kesulitan yang semakin tinggi Baru beberapa saat kemudian Jaya Raja lah yang mula-mula meloncat M.M. dekat sambil M.M. beri isyarat kepada dua orang Ye Ang paling baik di antara orang-orangnya Mereka telah mendekati Aku sangling dari arah Ye Ang berbeda Tetapi pada saat Ye Ang demikian, muncul dari longkangan Ye Ang lain dari Iang dilalui oleh para pengikut Jaya Raja itu Sekelompok prajurit sangling, justru dari pasukan berkuda Para pengikut Jaya Raja M.M. menjadi berdebar-debar melihat kehadiran sekelompok prajurit itu Namun yang datang tidak M.M. punya banyak kesempatan Pasukan berkuda Ye Ang datang itu tanpa banyak persoalan telah menyerang mereka Para pengikut Jaya Raja tidak M.M. punya pilihan lain kecuali bertempur melawan pasukan berkuda yang sekelompok itu Yang M.M. telah dipersiapkan oleh Aku untuk meniratainya menghadapi Jaya Raja jika laporan tentang orang itu telah sampai kepadanya Jaya Raja pun menjadi berdebar-debar pula Namun ketika para pengikutnya telah bertempur, Jaya Raja berpendapat bahwa ia harus cepat menelesaikan Aku itu Agar ia dapat M.M. bantu para pengikutnya menghadapi pasukan berkuda yang tentu sebuah pasukan Ye Ang kuat Namun di dalam hati Jaya Raja itu masih juga mengumpat, iblis licik itu M.A. sih juga menyimpan pasukan cadangan meskipun hanya sedikit Demikianlah pertempuran di halaman istana Aku Sang Ling itu menjadi semakin sengit Para prajurit dari pasukan pengawal khusus telah bertempur menghadapi sepasukan pengikut Jaya Raja yang kuat Sementara itu sekelompok pasukan berkuda harus menghadapi sekelompok orang-orang Ye Ang paling baik dari para pengikut Jaya Raja Dalam pada itu, Aku Sang Ling sendiri telah berhadapan dengan tiga orang terbaik dari orang-orang yang telah M.N.I. erang istananya itu Jaya Raja, berkata Aku, jangan kecewa bahwa sekelompok prajurit telah M.N. ngikat para pengikutmu dalam pertempuran sehingga hanya kau bertiga sajalah Ye Ang harus aku layani Aku Sang Ling, berkata Jaya Raja, kau sangka bahwa kau akan dapat lepas dari tangan kami Pada saat kau mengadakan seyembara M.N. menjelang pengangkatan M.N. menjadi Aku, maka kau berhasil mengalahkan aku Tetapi waktu itu aku hanya sendiri Sekarang kau tidak akan M.N. pu berbuat banyak, karena aku datang bertiga Biarlah kita tidak mengheraukan apa yang terjadi di halaman Mungkin orang-orangku akan terbunuh, tetapi mungkin pula para prajuritmu akan habis dibantai oleh para pengikutku Tetapi Ye Ang jelas, bahwa kau tidak akan M.N. punya kesempatan lagi untuk lolos Mahisa bungalan Ye Ang kemudian disebut Aku Sang Ling itu tersenyum Katanya, aku tidak pernah mengadakan seyembara Tetapi aku mengerti yang kau maksudkan Sementara itu kini kau datang untuk mengulangi kekalahanmu Justru lebih parah meskipun kalian bertiga Aku di sini tidak terikat oleh pau geran apapun Aku dapat M.N. bunuhmu dan kedua orang kawanmu Persetan, geram J.Raja Ternyata ia tidak M.N. nunggu lagi Ia pun segera meloncat menyerang diikuti oleh kedua orang yang bersamanya mengepung Aku Sang Ling itu Tetapi serangan yang pertama itu dapat dialakannya Meskipun kemudian kedua orang pengikut Jaya Raja itu menyerang pula bersama-sama Namun Aku sama sekali belum merasakan tekanan yang menentukan dari ketiga orang itu Tetapi ternyata ketiga orang itu pun telah M. meningkatkan kemampuannya Mereka menyerang Aku Sang Ling semakin garang Seperti badai yang mengamuk tanpa dapat dikekang lagi Aku Sang Ling mulai M. merasakan tekanan ketiga orang yang telah M. meningkatkan serangan mereka Karena itu, maka Aku pun harus berbuat hal yang sama Aku pun telah meningkatkan ilmunya Sehingga ia masih mampu mengimbangi kemampuan ketiga orang lawannya Namun karena arah serangan ketiga orang lawannya itu berbeda dan datang susul M. nyusul Maka rasa-rasanya Aku harus menentukan sikap secepatnya untuk melawan ketiga orang yang bergerak semakin cepat dan kuat itu Beberapa saat K. mudian Aku tidak mau lagi dipusingkan oleh ketiga orang lawannya Karena itu, maka ia pun telah menghantarkan kekuatannya ke satu arah Justru ke arah Jaya Raja sendiri Jaya Raja M. memang terkejut mengalami serangan Aku yang seru itu Sekilas ia teringat saat-saat ia mengikuti pendadaran atas Aku Sang Ling itu Serangannya yang cepat dan kuat sehingga tidak mampu diatasinya lagi Demikian pula, serangan-serangan Aku saat itu Sehingga Jaya Raja sendiri T. la terdesak beberapa saat surut Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Aku sebaik-baiknya Ia menekan Jaya Raja semakin berat Jaya Raja M. memang telah terdesak Tetapi kedua orang pengikutnya telah siap untuk meloncat dan M. M. bantunya Tetapi ketika kedua orang itu M. M. buru Aku untuk M. M. bantu Jaya Raja Maka tiba-tiba saja Aku telah melenting keluar dari kepungan mereka Jaya Raja mengumpat Tetapi ia mendapat kesempatan untuk bernafas Sementara kedua orang pengikutnya berada di sebelah meniebelah Aku Sang Ling kemudian berdiri tegak di hadapan mereka bertiga Ia pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih keras dalam pertempuran itu Sementara itu, di halaman telah terjadi pertempuran yang keras pula Para pengikut Jaya Raja telah berusaha untuk menekan para prajurit Sang Ling Namun pengawal khusus Aku itu ternyata telah berjuang sekuat-kuat M. mereka untuk M. M. pertahankan diri Tetapi para pengikut Jaya Raja ternyata jauh lebih banyak sehingga mereka berhasil mendesak pasukan pengawal Berbeda dengan para pengawal khusus Yang terdesak Maka pasukan berkuda Sang Ling Yang bersiap untuk mengikuti Aku Melawan pemimpin tertinggi dari pemberontakan itu, mendapat kesempatan lebih baik Mereka lah yang mendesak para pengikut Jaya Raja Yang terpilih Karena jumlah M. mereka ternyata seimbang Karena itu, maka panglima pasukan berkuda itu telah mengambil sikap untuk M. M. buat keseimbangan di halaman istana itu Karena itu, maka ia pun telah M. memutuskan untuk M. M. merintahkan beberapa orang prajuritnya untuk bergeser dan bertempur bersama para pengawal khusus Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah Usaha panglima pasukan berkuda itu ternyata berhasil Para pengikut Jaya Raja Yang M. M. asuki pintu gerbang dan bertempur melawan pasukan khusus itu tidak lagi berhasil mendesaknya Mereka telah tertahan dan harus mengerahkan tenaga untuk berusaha M. mendesak kembali para prajurit Tetapi mereka tidak segera berhasil Dengan kemarahan yang M. M. bakar jantung, maka prajurit sangling itu telah bertempur dengan garang Di luar halaman istana itu, pertempuran M. 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 telah terjadi pula di mana-mana Semakin lama semakin seru Apalagi ketika kedua belah pihak telah berkeringat Tangan-tangan yang basah itu M. M. buat senjata mereka semakin cepat berputar Namun kemudian ternyata bahwa pasukan sangling perlahan-lahan mengatasi keadaan Mereka pun telah berusaha untuk menarik semua kekuatan ke titik-titik pertempuran Para prajurit yang masih berada di TMP tempat I. yang terpisah dari pertempuran Telah mendapat isyarat untuk bergeser ke daerah pertempuran I. yang semakin sengit Dengan demikian maka prajurit sangling yang semakin terkumpul itu Telah berhasil menekan lawan-lawan M. Mereka Meskipun di satu dua tempat, terjadi juga bahwa para pengikut J. R. Rajalah I. yang mendesak pasukan sangling Pada saat yang demikian, di luar dinding kota prajurit sangling benar-benar telah menguasai para pengikut Jaya Raja Bahkan sebagian besar di antara M. mereka justru telah menyerah Mereka telah diikat pada batang-batang pohon Beberapa di antara prajurit harus menjaga para tawanan itu Sementara yang lain telah menyusul M. M. Asuki Gerbang Kaota Dan menggabungkan diri dengan para prajurit sangling yang lain yang sedang berjuang untuk melawan para pemberontak yang berusaha M. M. Nguasai kota Dengan kehadiran para prajurit dari luar kota itu, maka kedudukan para prajurit sangling menjadi semakin kuat Perlahan-lahan tetapi pasti, maka para prajurit sangling Telah mulai menguasai para pemberontak Sementara itu di halaman istana aku sangling para prajurit sangling pun menjadi semakin mapan Para pengikut Jaya Raja sama sekali tidak lagi dapat mendesak M. R. K. Bahkan semakin lama M. R. K. lah yang semakin terdesak Ketika korban mulai jatuh di kedua belah pihak, maka prajurit sangling pun menjadi semakin garang pula Di pendapa, aku sangling masih bertempur melawan tiga orang Jaya Raja bersama dua orang kepercayaannya Namun ternyata bahwa gabungan kekuatan mereka bertiga benar-benar telah M. Maksa aku sangling harus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya pula Dengan cepat dan tangkas ke tiga orang itu menierang berganti-ganti Susul menyusul seperti arus gelombang di laut Meskipun demikian, aku sangling tidak menjadi gentar Ia pun menjadi semakin keras pula menghadapi lawannya Ilmunya semakin meningkat, sehingga akhirnya Sempe pada satu batas yang mengguncangkan jantung ketiga orang lawannya Betapapun ketiga orang lawannya itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya Namun bagi mereka aku sangling bagaikan karang yang berdiri tegak menghadapi deru gelombang yang bagaimanapun dasyatnya Tetapi Jaya Raja dan kedua orang pengikutnya, yang terpilih itu pun tidak dengan cepat M menjadi putus asa Mereka pun merasa orang-orang berilmu, sehingga pada tataran tertentu, kemampuan mereka akan mencapai puncaknya Sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga akan menjadi kekuatan yang tidak akan terlawan oleh siapapun juga Apalagi ketika Jaya Raja kemudian melihat sekilas-sekilas para pengikutnya yang bertempur di halaman menjadi semakin terdesak Dengan demikian maka kegelisahannya pun menjadi semakin mencengkam jantung Bagi Jaya Raja, maka tidak ada pilihan lain daripada dengan cepat MMB nasakan aku sangling itu Dalam keadaan yang demikian maka Jaya Raja itu pun telah berteriak, marilah, jangan dihambat oleh perasaan belas kasehan lagi Siapapun yang mungkin dibunuh, bunuh sajalah Kami yang di pendapat ini pun akan segera MMB bunuh aku sangling yang sebenarnya tidak berhak untuk MM merintah di sangling ini Suara Jaya Raja itu memang MM berikan dorongan pada para pengikutnya Tetapi mereka adalah orang-orang berada dalam keterbatasan Betapapun niat M mereka bergelora di dalam dada M mereka Namun kemampuan mereka M memang terbatas Sehingga karena itu, maka betapapun M mereka mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan Tetapi M mereka tidak berhasil M mendesak para pengawal khusus sangling yang sudah diperkuat oleh pasukan berkuda Dalam pada itu, Jaya Raja pun telah MM merintahkan kedua orang kawannya mengerahkan kemampuan M mereka Kepada kedua orang itu Jaya Raja telah berkata, marilah, kesempatan kita hampir habis Kita harus dapat menghancurkan orang ini sebelum pasukan kita pecah Kedua orang kawannya tidak menjawab Namun mereka pun kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka Seperti Jaya Raja mereka menyadari, bahwa jika mereka terlalu lama bertempur Maka keadaan pasukan Jaya Raja di halaman itu akan mengalami banyak kesulitan Aku sangling sendiri M memang telah siap menghadapi segala kemungkinan Aku telah menjajagi KMM Puan Jaya Raja sepenuhnya karena ia memang pernah bertempur melawannya Tetapi kemampuan sebenarnya dari kedua orang itu masih diragukannya Mungkin tidak perlu dicemaskan, sebagaimana yang diniatakan dalam pertempuran itu Namun mungkin juga mereka dengan sengaja menyimpan kemampuan mereka yang sangat tinggi Demikianlah, maka sejenak KMM Udian, pertempuran pun menjadi semakin cepat Ternyata kedua orang itu masih belum sampai ke puncak kemampuan mereka Keduanya setapak demi setapak telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing Jaya Raja menunjukkan kelimpatannya sebagaimana dikenal oleh aku pada saat penggadaran Namun pada saat itu pun Jaya Raja tidak mampu mengatasi Nia, bahkan sebelum ilmunya sampai ke puncak Tetapi saat itu, Jaya Raja tidak sendiri, sehingga karena itu, banyak kemungkinan yang dapat terjadi Demikianlah maka pertempuran antara Aku sangling melawan Jaya Raja dan kedua orang kawannya itu pun menjadi semakin sengit Ternyata bahwa kedua orang kawan Jaya Raja itu juga orang-orang yang ilmunya tidak dapat diabaikan Dengan sepenuh kemampuannya, Jaya Raja telah menyerang Aku Sementara itu kedua orang kawannya telah bersiap pula untuk berbuat sesuatu jika Aku berhasil mengelak Sebenarnya lah Aku sangling sempat mengelakan serangan Jaya Raja Demikian kaki Aku menyentuh tanah, maka kedua orang itu sudah meloncat dengan cepat, menyerang Aku dari dua arah Tetapi Aku memang cukup tangkas Ia pun segera bergeser sambil mengeliat Dua serangan dari arah yang berlawanan berhasil dielakannya Namun pada saat yang demikian, Jaya Raja telah menyerangnya pula Demikian, dasyatnya, sehingga A.Y. Unan tangannya telah mengalirkan angin yang menampak tubuhnya Meskipun Aku berhasil menghindar, tetapi angin yang menyambarnya itu M.M.B.Wat kulitnya M menjadi pedih Gila, ilmu apa pula ini bertanya Aku sangling itu Tetapi Aku tidak sempete merenunginya terlalu lama Dalam saat yang sekejap, kedua orang kawan Jaya Raja itu telah menyerang Hampir berbareng mereka menjulurkan kakinya, sehingga hampir saja Aku telah dikenainya Namun usaha kedua orang itu sia-sia Dengan tangkas Aku menghindarinya Sambil I merendahkan diri sedikit Ia pun telah berputar, sehingga kedua serangan itu sama sekali tidak menentuhnya Aku tidak M.M.B.Yarkan dirinya M menjadi sasaran serangan terus-menerus Ia pun kemudian telah melenting dengan cepat Kakinya terjulur lurus Namun karena Jaya Raja sempat M melihat serangan itu dan M.M. ngelak Maka serangan Aku beralih Tiba-tiba saja ia telah M.M. utar tubuhnya Dengan sekali ayunan, kakinya menyembar seorang kawan Jaya Raja Tetapi orang itu pun sempet M.M. ngelak pula Demikian cepatnya, sehingga ayunan kaki Aku tidak menentuhnya Namun Aku tidak menghentikan serangannya Di luar dugaan bahwa tiba-tiba Aku telah menyilangkan kakinya sambil merendah Demikian cepat, Aku telah meloncat M.I. ring dengan kakinya yang terjulur lurus Kawan Jaya Raja yang seorang lagi tidak M.M. punya kesempatan untuk M.M. ngelak Karena itu, ia berusaha untuk menyilangkan tangannya menangkis serangan Aku yang keras itu Sebuah benturan M.M. mang telah terjadi Ternyata orang itu pun M.M. miliki ilmu yang tinggi Terasa kaki Aku M.M.M. bagaikan tergetar oleh kekuatan I.M. sangat besar Tetapi pada saat yang bersamaan, lawan Aku itu telah terlempar beberapa langkah Bahkan kemudian jatuh berguling keluar dari pendapa itu Jaya Raja dan seorang kawannya sempet menyaksikannya Jantung M.M. rekap pun telah berdebaran Serangan Aku itu tentu serangan yang luar biasa keras nih A. Untuk beberapa saat, Jaya Raja dan seorang kawannya justru termangu-M.M. mangu Namun M.M. rekap pun telah menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat kawannya yang terbanting di halaman itu pun telah bangkit Orang itu M.M. mang meniaringai menahan sakit Namun kemudian ia pun telah berdiri tegak Wajahnya M.M. bayangkan dendam yang M.M. bara sementara giginya gemeretak menahan gejolak di jantungnya Dengan segenap kemampuannya orang itu berusaha untuk mengatasi perasaan sakit Kemudian dengan lantang ia berkata Aku, jangan tergesa-gesa merasa bahwa kau akan menang Kami ketiga orang yang melawanmu Sama sekali belum sampai ke puncak kemampuan ilmu kami Jika kami terpaksa melepaskan ilmu puncak itu Maka kau tentu akan menyesal Aku tersenyum Katanya, aku tahu bahwa kalian masih belum melepaskan ilmu puncak kalian Aku tahu bahwa J.A. Raja mampu meningkatkan ilmunya sampai ketataran yang sangat tinggi Aku pernah bertempur melawannya pada saat Jaya Raja mencoba untuk M.M. batalkan pencalonanku Pada puncak ilmunya, tangannya dapat berasap Nah, aku belum melihat tangannya berasap sekarang ini Sehingga karena itu aku tahu bahwa kemampuannya belum sampai ke puncak Persetan, Geram J.A. Raja, kau ingin M.M. ngatakan bahwa dalam pendadaran itu kau telah M.M. nang Tetapi kau tahu bahwa penilaian itu tidak jujur Aku belum benar-benar sampai ke puncak ilmuku Aku belum M.M. pergunakan senjataku Aku sang ling termangu M.M.M. Ia mulai M.M. perhatikan senjata ketiga orang yang siap bertempur kembali Jika mereka M.M. pergunakan senjata M.M. Mereka Maka aku pun harus mengimbanginya Ia harus juga M.M. pergunakan senjata Senjata di tangan-tangan orang berilmu itu tentu akan sangat berbahaya baginya Apalagi mereka bertiga akan mampu bekerja sama dengan sangat mapan Namun demikian, untuk beberapa orang tertentu Senjata justru terasa akan mengganggu Kekuatan ilmu M.M. mereka akan lebih berbahaya jika dilontarkan tanpa M.M. pergunakan senjata Namun mereka yang mampu menyalurkan ilmu mereka pada senjata yang ada di tangan Maka rasa-rasanya senjata itu M.M. punya kemampuan ganda Tetapi agaknya ketiga orang itu masih belum menarik senjata mereka Jaya Raja dengan wajah tengadah berkata Jangan cemas aku Aku tidak akan M.M. pergunakan senjataku Demikian pula kedua orang kawan-kawanku ini Kami ingin membunuhmu dengan tangan kami Karena kami akan mendapat kepuasan yang lebih besar Namun jika kau ternyata M.M. persulit kedudukanmu sendiri dengan tingkah laku yang tidak wajar Maka itu adalah salahmu jika kau akan mengalami luka arang keranjang Aku Usang Ling termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun M.M. menjawab Apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah Sebentar lagi, kau akan mengalami nasib yang sangat buruk Para pengikutmu akan dihancurkan Dan akan datang gilirannya kau lah yang akan dihancurkan Persetan, wajah Jaya Raja M. menjadi M.E. rah Kau terlalu sombong aku Aku tidak M. menjawab Sementara itu, Jaya Raja telah meloncat pula mendekat Sedangkan kawannya yang terlempar ke halaman itu pun telah meloncat naik pula Demikianlah, sejenak kemudian Maka pertempuran pun telah M.M. bakar pendapat itu pula Jaya Raja memang semakin meningkatkan kemampuannya Demikian pula kedua orang kawannya Sebagaimana pernah dilihat oleh Aku Sang Ling Maka Jaya Raja yang kemudian menggosokkan kedua telapak tangannya Telah nampak asap kebuah yang tipis mulai mengepul dari telapak tangannya itu Semula Aku tidak terlalu terpengaruh oleh asap itu Karena Aku pernah M.M. ngalami benturan dengan kekuatan Jaya Raja itu Namun ketika Aku juga melihat kedua orang kawan Jaya Raja yang memusatkan segenap nalar budinya Maka Aku harus benar-benar berhati-hati Kedua orang kawan Jaya Raja itu ternyata M.M. punya sikap yang sama Dengan demikian maka Aku Sang Ling tahu bahwa keduanya adalah saudara seperguruan Tetapi Aku Sang Ling itu tidak tahu siapakah di antara mereka M.M. yang lebih tua dan M.M. miliki landasan M.M. yang lebih tinggi Ketika ia bertempur melawan ketiga lawannya Aku tidak berusaha untuk M.M. nilai lawan-lawannya itu Aku Sang Ling tidak M.M. punya kesempatan M.M. yang cukup lama Sejenak kemudian, maka Jaya Raja pun telah meloncat M.M. niarang Aku Sang Ling Ia berharap bahwa kedua orang kawannya pun akan melakukan hal yang sama pula Betapapun tinggi ilmu dan betapapun besarnya kemampuan Aku Sang Ling Namun satunya kekuatan dari ketiga orang itu akan dapat menghancurkannya Aku melihat serangan yang datang Sebenarnya lah kedua kawan Jaya Raja itu pun telah meloncat pula M.M. niarang dengan kera yang sama Keduanya M.M. persiapkan tangannya di sisi lambungnya dengan telapak Tangan M. menelentang terbuka dan jari-jari merapat Sedang tangan kirinya menyilang dada dengan jari-jari mengepal Demikian M.R.K. E. meloncat M.A.K. tangan Y. yang terbuka dengan jari-jari E merapat itu telah terayun dan siap M.M. matuk tubuh lawan Namun Aku telah siap M.M. menghadapi segala kemungkinan Namun ia pun sadar bahwa ia tidak tahu pasti apakah akibatnya jika ia membentur kekuatan mereka bertiga Tetapi Aku pun tidak akan melarikan diri dari benturan kekuatan itu Meskipun Aku harus M.M. buat Perhitungan Y. yang secermatnya Ternyata bahwa Aku Sang Ling tidak menunggu ketiga orang itu M.M. benturnya Dalam waktu singkat Aku telah mengambil keputusan Demikianlah, maka Aku justru telah meniongsong serangan ibu Bukan serangan Jaya Raja, tetapi seorang di antara kedua orang kawannya Dengan demikian ia berharap bahwa kedua orang Y. yang lain akan dapat dihindarinya untuk sementara Sikap Aku yang tiba-tiba itu M.M. mengejutkan Aku telah meloncat dengan loncatan panjang M.M. bentur seorang di antara kedua orang kawan Jaya Raja itu Kedua orang yang lain yang sudah terlanjur melancarkan serangannya harus mengambil sikap pula Mereka mengurungkan serangannya, namun demikian cepatnya terjadi, sehingga keduanya telah kehilangan waktu beberapa saat Sementara itu telah terjadi benturan yang keras antara Mahisa Bungalan, yang disebut Aku Sang Ling itu dengan salah seorang kawan Jaya Raja Aku Sang Ling M. merasakan betapa ilmunya telah M.M. bentur kekuatan I. yang besar, sehingga hentakannya justru telah mendorong Aku Terpental selangkah surut Namun ia masih tetap dapat menguasai diri dan keseimbangannya Bahkan dengan cepat ya M.M. perbaiki kedudukannya, siap untuk M. menerima serangan baru yang akan meluncur ke arahnya Namun sementara itu, lawannya yang M.M. bentur kekuatan ilmu Aku Sang Ling benar-benar M.M. ngalami ge oncangan yang luar biasa Aku Sang Ling M.M. asih Belum M.M. pergunakan ilmu puncaknya sepenuhnya Ilmu yang diwarisinya dari beberapa orang, termasuk Mahisa Agni Meskipun demikian, ternyata bahwa kekuatan ilmu Aku Sang Ling itu bagaikan M. merontokan isi dadanya Orang itu telah terlempar keluar gelanggang Orang itu terbanting di halaman, sebagaimana pernah terjadi Namun bukan sekedar dorongan kekuatan, tetapi satu hentakan ilmu yang luar biasa Orang itu jatuh terkapar di tanah Tidak seperti sebelumnya, Ye Ang dengan serta-merta mampu bangkit berdiri tegak Tetapi karena benturan ilmu itulah maka orang itu merasa isi dadanya bagaikan diremukan niak Demikian ia jatuh terkapar, maka ia serasa tidak mempunyai kekuatan lagi meskipun hanya untuk bangkit dan duduk di halaman itu pula Jaya Raja Ye Ang menyaksikan sikap aku Sang Ling itu dengan serta-merta berkata Curang, kau telah emenipu kami dengan sikapmu Jikakah seorang kesatria emak kau tidak akan melakukan hal seperti itu Apa yang curang jawab Mahisa Bungalan Aku telah meniongsong salah seorang dari lawan-lawanku yang sekaligus berjumlah tiga orang itu Siapakah yang berbuat tidak jantan dalam hal ini? Jaya Raja tidak menjawab Namun ia pun kemudian emen beri isyarat kepada kawannya Ye Ang seorang untuk bersiap Katanya tanpa menghiraukan aku Sang Ling, marilah Kita akan menghancurkannya Kita harus menyerang dari arah Ye Ang sama dan dalam waktu yang bersamaan Kawannya tidak menjawab Namun ia telah bergeser mendekati Jaya Raja Dalam waktu sesaat keduanya telah bersiap untuk melontarkan ilmu mereka yang tertinggi yang mereka miliki Aku Sang Ling sadar bahwa ia tidak dapat melakukan perlawanan dengan cara yang sama Jika ia berusaha mm-bentur kekuatan salah seorang lawan dalam serangan yang begitu ketat Maka orang yang lain akan dapat menghancurkannya karena kekuatannya sedang tersalur untuk terbenturan Dengan demikian maka aku justru bertekad untuk mm-bentur keduanya sekaligus Namun aku telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak Sejenaka emudian maka kedua orang itu telah meloncat bersama-sama dengan sikap mereka dalam pelontaran ilmu tertinggi yang mereka miliki Demikianlah maka aku Sang Ling tidak mm punya kesempatan lain Ia tidak boleh lari dari lawan-lawannya jika ia tidak ingin kehilangan nama yang sudah dirintisnya selama ini Karena itu maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang dasyat Sebelah tangan aku Sang Ling mm-bentur kekuatan ilmu J.A. Raja yang pernah dijajaginya pada saat pendadaran Kemudian yang sebelah lagi telah melawan serangan kawan J.A. Raja itu Telapak tangan yang terbuka dengan jari-jari rapat itu Benturan itu T.L.A. terjadi dengan dasyatnya Ternyata bahwa dua kekuatan yang digabungkan untuk bersama-sama menggempur aku Sang Ling itu em merupakan kekuatan yang luar biasa Aku Sang Ling bukan saja telah terlempar beberapa langkah surut Tetapi ia pun telah terjatuh pula terguling di lantai pendapa Hampir saja kepala aku mm-bentur tiang Untung bahwa dalam keadaan yang sulit itu aku masih sempat menggeliat Sehingga tubuhnya lepas dari benturan Sebaliknya kedua orang lawannya pun telah terdorong oleh benturan itu Mereka keduanya telah terlempar keluar dari pendapa dan jatuh terguling di tanah Benturan itu ternyata demikian dasyatnya sehingga bagi keduanya Benturan itu rasa-rasanya bagaikan kiamat Dalam pada itu, baik para prajurit Sang Ling Maupun para pengikut J.A. Raja telah em melihat apa yang telah terjadi Dua orang pengikut Jaya Raja telah em meninggalkan Arna Dan merawat orang yang pertama kali terlempar dan tidak dapat bangkit kembali Kemudian, ketika kedua orang yang lain juga terlempar dan dalam keadaan yang sama Maka beberapa orang pun telah mendekatinya Orang-orang yang datang untuk MNI Erang Istana Sang Ling itu tidak dapat mengingkari kenyataan Bahwa orang yang mereka anut selama ini telah em mengalami kesulitan pada saat ia menghadapi Aku Sang Ling sekali lagi Bersama dengan dua orang kawannya yang paling dipercaya Mereka bertiga tidak berhasil mengalahkan Aku Apalagi menangkap Aku, hidup atau mati Bahkan mereka bertiga telah terlempar dan kemudian terkapar di halaman Istana Aku Sang Ling itu Karena itu, maka agaknya bagi mereka tidak ada gunanya lagi untuk bertempur M.M. Pertaruhkan Niawa Dalam keadaan yang sulit maka satu-satunya kemungkinan yang dapat M.R.K. tempuh dan M.M. punyai harapan untuk hidup paling tinggi adalah melarikan diri Ternyata bahwa pikiran yang demikian itu tumbuh pada beberapa orang di antara M.R.K. yang bertempur itu Tanpa pembicaraan sebelumnya, namun pikiran itu rasa-rasanya telah M. menjelar kepada semua orang yang ada di dalam arna pertempuran di halaman Istana itu Ketika kemudian mereka melihat Aku Sang Ling Ye Ang ternyata tidak mengalami kesulitan apapun di dalam dirinya dan bahkan mulai menuruni tangga Maka agaknya hal itu telah M.M. percepat keputusan yang diambil oleh para pengikut Jeoraja Dalam keadaan Ye Ang sulit itu, maka orang-orang Ye Ang berjongkok di samping Jeoraja dan kawannya Ye Ang terkapar itu saling berpandangan sejenak Namun kemudian tiba-tiba salah seorang di antaranya berdiri dan berlari M. meninggalkan halaman itu Kawannya yang melihatnya dengan cepat menyusulnya pula Tiba-tiba arna itu menjadi riuh Para pengikut Jaya Raja telah kehilangan kendali pertempuran Mereka sengaja berbuat sesuatu untuk mengacaukan arna, sehingga M. memungkinkan mereka untuk melarikan diri Sebenarnya lah arna itu menjadi bagaikan diaduk Namun dengan demikian kesempatan untuk melarikan diri menjadi semakin besar bagi para pengikut Jaya Raja itu Aku wang usangling yang melihat keadaan itu, tiba-tiba saja telah meloncat turun dan berlari ke pintu gerbang Ia berusaha untuk mencegah usaha melarikan diri dari para pengikut Jaya Raja Tetapi ternyata bahwa mereka tidak saja berlari melalui pintu, tetapi mereka pun telah berloncatan dinding halaman Namun para prajurit tidak M. membiarkan mereka berlari Dengan tangkas para prajurit telah M. memburuh mereka dan berusaha untuk menangkap mereka hidup-hidup Dalam kekalutan itu, terdengar suara aku lantang bagaikan bergaung di udara, meniarahlah Lemparkan senjata kalian Agaknya itu lebih baik daripada kalian harus terbaring mati di halaman ini Rasa-rasanya suara aku itu menggelepar di dalam setiap dada, sehingga para pengikut Jaya Raja yang terbaring karena luka di dalam jantungnya itu tidak dapat mengelak Karena itu maka mereka pun telah melemparkan senjata masing M. asing dan berdiri tegak bersandar dinding Para prajurit sangling pun berusaha untuk M. engekang diri mereka Jika mereka terlanjur berbuat sesuatu atas orang-orang yang sudah meniarah itu, maka aku tentu akan marah kepada mereka Dengan demikian, maka para prajurit sangling, baik dari pasukan pengawal khusus, maupun pasukan berkudaya yang ada di halaman itu adalah mengumpulkan orang-orang yang telah menyerah itu Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di luar halaman istana itu pun masih juga berjalan seru Tetapi di beberapa tempat, pasukan sangling benar-benar telah menguasai keadaan meskipun di beberapa tempat yang lain Para prajurit M. emang telah terdesak oleh para pengikut Jaya Raja Namun usaha-usaha yang cepat telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan itu Sementara itu, maka para prajurit dari pasukan berkuda yang semula bertempur di halaman Telah mendapat perintah oleh aku untuk keluar dari halaman dan M. engekang diri di antara para prajurit yang lain Sementara itu para penghubung diperintahkan untuk segera M. em beritahukan apa yang terjadi di halaman istana aku Sedangkan para pengawal khusus telah emengikat tawanan mereka dengan menghubungkan beberapa orang menjadi satu Maaf Kisanat, berkata seorang prajurit, kami terpaksa melakukannya Sebagian dari kekuatan yang ada di istana ini akan keluar Karena itu, maka kalian tidak boleh berdiri bebas Para tawanan itu tidak menolak Setiap lima orang telah diikat dengan seutas tali ye yang panjang dan M. engekang bungnya pada sebatang pohon Sementara para prajurit dari pasukan pengawal khusus menjaga para tawanan dengan senjata terhunus M. a. k. para prajurit dari pasukan berkuda telah dengan tergesa-gesa mengambil kuda mereka Sejenak kemudian, maka prajurit dari pasukan berkuda itu telah berderap di alun-alun dan M. a. nyusup di jalan-jalan raya Sangling Mereka tidak terikat lagi untuk bersama-sama dengan aku untuk menjumpai Jaya Raja Karena ternyata Jaya Raja telah datang atas kehendaknya sendiri ke istana Derap kaki kuda itu em memang mengumandangkan kemenangan pasukan Sangling ye yang bertempur di mana-mana Sambil berpacu di atas punggung kuda, maka para prajurit dari pasukan berkuda itu telah mengitari arna pertempuran dua-tiga kali Ketika kemudian M. reka meninggalkannya, maka beberapa orang lawan pun telah terkapar dengan luka ye yang menganga di tubuhnya Demikianlah, maka orang-orang yang telah terperangkap ke dalam pengaruh aku Sangling itu telah kehilangan kesempatan sama sekali untuk bergerak di mana-mana Apalagi ketika mereka kemudian M. mendengar bahwa Jaya Raja sendiri T. L.A. tertangkap Sementara seluruh pasukan yang menihertainya telah M. N.I. era Tidak ada pilihan lain bagi mereka Sebelum mereka dihancurkan mutlak, maka mereka pun telah M. M. milih jalan yang M. emang ditawarkan oleh prajurit Sangling Dengan demikian maka sebagian dari gejolak pertempuran yang terjadi di sudut-sudut Kaota Sangling telah selesai Meskipun di sana-sini masih terjadi benturan-benturan kecil, namun hal itu tidak terjadi terlalu lama Beberapa saat kemudian maka seluruh pertempuran pun telah dapat diselesaikan Semua orang yang terlibat dalam pertempuran telah menghentikan benturan-benturan senjata Namun demikian di antara M. R. K. yang menyerah, ada juga pengikut Jaya Raja Y. yang sempat melarikan diri Sejenak kemudian, maka para prajurit Sangling telah Menggiring para tawanan ke Istana Aku Ternyata berita yang M. mereka dengar bukan sekedar berita Ngayawara Jaya Raja benar-benar telah dilumpuhkan dan kehilangan kemempuan untuk melawan Dua orang kawan kepercayaannya pun tidak lagi dapat bangkit Bahkan ketiga orang itu benar-benar berada dalam keadaan yang gawat Ketiganya telah dibaringkan di pendapa Namun ketiganya masih belum sadar Yang kemudian mulai M. M. buka matanya adalah Jaya Raja Namun ia benar-benar dalam keadaan yang L. M. A. Meskipun ia M. M. bentur ilmu Aku Sangling bersama seorang kawannya Namun ternyata bahwa kemampuan dan kekuatan ilmu Aku dapat mengatasi Nia Dalam benturan itu, bukan Aku Sangling yang mengalami kesulitan Tetapi justru Jaya Raja dan kawannya Mereka berdua ternyata tidak mampu menahan gempuran ilmu Aku Sangling yang diwarisinya dari Mahisa Agni dan Dim Atangkan oleh beberapa orang tua Dalam pada itu Aku Sangling sempat M. renungi orang itu sejenak Puncak kemampuan ilmunya ternyata berjarak terlalu jauh dari batas kemampuan Jaya Raja dan kawannya Berdua M. mereka tidak mampu M. ingin bangi ilmu Mahisa Bungalan yang regirisi Ketika kemudian Aku itu berjongkok di sebelah Jaya Raja terbering Maka Jaya Raja itu berdesis Aku M. menjadi yakin Yakin tentang apa bertanya Aku Aku kira aku akan dapat mengalahkanmu Berkata Jaya Raja Dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh aku menghimpun kekuatan Tetapi saatnya aku sendiri menghadapimu Meskipun aku bertiga Ternyata aku tidak berhasil Bahkan aku telah mengalami luka parah di dalam bagian dalam tubuhku Lalu apa yang kau ya kini bertanya aku Bahwa kau memang memiliki ilmu yang sangat tinggi Berkata Jaya Raja Ketika aku kau kalahkan dalam pendadaran itu Aku M. memang sudah M. perhitungkan bahwa kau M. miliki ilmu yang tinggi Tetapi tidak sebagaimana ternyata sekarang Aku kira kau akan hancur melawan kemempuan kami bertiga Namun yang hancur justru kami bertiga Aku M. memang harus M. bela diri Berkata aku Ya, kau M. memang harus M. bela diri Jawab Jaya Raja Karena itu maka kau tidak bersalah Kau telah M. pergunakan hakmu Dan ternyata kami harus menanggung akibat dari perbuatan kami Aku menarik nafas dalam-dalam Katanya, kau M. memang harus mendapat perawatan Jaya Raja menggeleng Katanya, jantungku telah kau pecahkan Tidak ada obat yang dapat meniembuhkan aku Kau harus mencoba Berkata aku Tidak Jawab Jaya Raja Aku akan mati Kematian ku akan menjadi pertanda Bahwa tidak ada darah aku Sang Ling Ye Ang Lama yang akan merasa berhak untuk M. warisi kedudukannya Aku adalah orang yang terakhir Yang dialiri darah dari keturunan laki-laki Aku Sang Ling menarik nafas dalam-dalam Namun menurut penglihatannya Keadaan Jaya Raja itu M. memang sudah terlalu parah Sementara itu kedua kawannya yang lain masih belum sadar sama sekali Yang dilukai aku Sang Ling lebih dahulu M. memang sudah nampak bergerak Tetapi agaknya ia telah pingsan pula Namun agaknya keadaan mereka lebih parah dari keadaan Jaya Raja Meskipun wujud tubuh mereka tidak terluka Tetapi mereka benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk bertahan Sebenarnya lah, bahwa ketiga orang itu M. memang tidak dapat tertolong lagi Kedua orang kawan Jaya Raja itu tidak sempat sadar kembali sampai saat terakhir mereka Sementara, Jaya Raja masih dapat menyatakan perasaannya Yang terasa menghambat perjalanannya kembali ke asalnya Katanya, aku Baiklah pada kesempatan terakhir ini aku minta maaf atas segala kesalahanku Mudah emudahan jalanku kembali tidak menjadi terlalu gelap karena tingkah lakuku Menghadapi saat terakhir dari seseorang Maka tidak ada jawaban lain yang dapat diucapkan oleh aku Kecuali, aku maafkan kau Jaya Raja Jaya Raja tersenyum Namun ia tidak sempat lagi mengatakan sesuatu Matanya perlahan-lahan terpejam dan nafasnya pun menjadi semakin sendat Sehingga akhirnya terputus sama sekali Aku wang sang ling menarik nafas dalam-dalam Dua orang senapati dari pasukan pengawal khusus ada di sebelahnya Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa atas Jaya Raja itu Sesaat aku masih termangu emangu Dipandanginya tubuh Jaya Raja yang terbaring diam Kemudian dua tubuh lagi yang bagaikan telah embeku Para senapati sang ling yang emang sudah mengagumi kemampuan aku wunya Yang baru em menjadi semakin kagum pula Sementara itu umur aku wu itu masih terhitung muda Sehingga ilmunya tentu masih akan mampu berkembang lagi Namun sejenak kemudian maka aku wu itu pun telah eme merintahkan Untuk eme ini lenggarakan tubuh-tubuh yang embeku itu sebaik-baiknya Dan sebagaimana seharusnya Bukan hanya tubuh Jaya Raja dan kedua orang pembantunya Yang paling dipercaya itu Tetapi juga orang-orang lain yang telah terbunuh di peperangan Meskipun bagaimanapun juga masih tetap dipisahkan Antara para prajurit dan orang-orang sang ling sendiri yang gugur Dengan para PM berontak yang telah emeni erang sang ling Demikianlah ketika pertempuran kemudian selesai Maka orang-orang sang ling eme punyai kesibukan tersendiri Namun bagaimanapun juga Sang ling telah berkabung dengan peristiwa itu Di sana sini telah terdengar tangis orang-orang yang telah kehilangan keluarganya di peperangan Namun dengan demikian Sang ling seakan-akan telah menguji diri Para prajurit sang ling yang telah ditempa Beberapa lama telah MM buktikan Bahwa mereka mampu meningkatkan ketahanan mereka Para senapati yang telah bersama-sama dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat Menempa diri dengan keras Yang kemudian dengan rejenjang dijalarkannya kepada para prajurit yang lain Telah MM berikan hasil yang dapat dibanggakan Para senapati yang langsung menempa diri bersama Mah Isamurti dan Mah Isapukat Telah MM buktikan kelebihan mereka sebagai prajurit pilihan Menghadapi pemberontakan yang menggemparkan seluruh sang ling itu Untuk melihat akibat yang telah terjadi atas sang ling Maka setelah menirahkan tugas-tugas untuk menyelesaikan para korban Maka aku telah meninggalkan istana diiringi oleh sekelompok pasukan pengawal khusus berkuda dan sekelompok pasukan berkuda Mereka melihat apa yang telah terjadi setelah pertempuran Yang MM bakar seluruh kota Aku telah mengunjungi padukuhan yang satu dan padukuhan yang lain Aku telah bertemu dengan para bekal di setiap padukuhan untuk berbicara langsung dengan mereka tentang akibat telah terjadi Dalam pengamatannya maka aku sempat melihat Kerusakan-kerusakan yang gawat di beberapa padukuhan Bahkan ada satu dua rumah yang ternyata MM ngalami kerusakan ia yang berat Ada percobaan untuk MM bakar banjar Tetapi untunglah bahwa prajurit sang ling cepat mengatasi keadaan Dibantu oleh para penghuni padukuhan itu Di bawah perlindungan para prajurit Maka usaha pembakaran itu dapat diurungkan Dan api segera dipadamkan Di padukuhan yang lain Aku masih melihat beberapa orang tawanan yang belum sempat dibawa ke halaman istana Bahkan masih ada beberapa orang yang terbunuh di peperangan yang terbaring di tempatnya Agaknya pertempuran di tempat itu agak terlambat selesai Karena para pemberontak yang keras kepala Namun dengan demikian Maka para prajurit sang ling pun menjadi keras pula Dan MM perlakukan para tawanan dengan kasar Jangan em mendendam Berkata aku kepada senapati yang MM impin prajurit sang ling di tempat itu Em mereka sudah menyerah Tetapi mereka keras kepala Desis senapati itu Bukankah kita pada umumnya juga bersikap keras kepala di peperangan Dan bertanya aku Lalu katanya Seperti perintah Ye yang pernah aku berikan Bawa saja para tawanan ke halaman istana Biarlah para pemimpin prajurit sang ling ME nyelesaikan persoalan mereka Juga mereka yang telah Em menjadi korban Senapati itu ME ngerutkan keningnya Katanya Hamba aku Namun apakah para korban dari sang ling Dan para pemberontak akan diperlakukan sama? Aku termangu emangu sejenak Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata Pada dasarnya sama Bukankah kita akan menilenggarakan para korban sesuai dengan iang seharusnya? Namun aku tidak menolak keinginan para senapati untuk MM isahkan em mereka Tetapi tidak sepatutnya kita masih juga mendendam mereka yang sudah meninggal Senapati itu mengangguk-angguk Namun demikian ia masih berkata Ampun aku Jika kita MM berikan penghormatan terakhir kepada mereka yang menjadi korban pertempuran ini Apakah penghormatan yang kita berikan pada para pahlawan dan pengkhianat akan sama saja? Upacara kematian yang kita selenggarakan akan sesuai dengan keharusan yang berlaku Berkata aku, yang tidak kita hargai adalah sikap mereka di saat-saat hidup em mereka Dan mereka sudah kehilangan kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sama Tetapi seperti yang aku katakan, upacara yang dilakukan dapat dipisahkan antara em mereka dan para prajurit sangling Agar kita dapat MM bedakan pula yang manakah yang dapat kita contoh pengabdiannya di masa hidupnya dan yang manakah yang kita anggap langkah-langkah pengkhianatan Senapati itu MM ngangguk dalam-dalam sambil berkata Hamba aku Semoga para pahlawan mendapat tempat yang sesuai dengan pengabdiannya Aku mengangguk-angguk Ia dapat mengerti perasaan para senapati yang tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan oleh para pengkhianat itu Apalagi para senapati yang telah kehilangan beberapa orang anak buahnya Demikianlah aku telah mengelilingi sangling untuk bukan saja melihat dari dekat Tetapi juga memberikan sedikit ketenangan bagi mereka yang gelisah Keluarga yang sedang em menangisi anaknya yang gugur merasa bagaikan mendapat sentuhan tangan yang sejuk ketika aku datang menjenguknya Setiap kata hiburan yang diucapkan, telah em meredakan isak yang serasa menyumbat jantung Sangling tidak akan melupakannya, berkata aku Seluruh keluarga yang sedang berkabung itu mengangguk Namun dalam pada itu, sebenarnya lah hati aku Sendiri telah terluka pula sebagaimana keluarga yang kehilangan itu sendiri Di hari-hari berikutnya, ketika hati orang-orang sangling sudah menjadi tenang kembali Maka aku sempat em memanggil para senapatinya untuk menekankan, betapa pentingnya kesiagaan yang tinggi Karena itu, maka aku telah em merintahkan untuk em em percepat jenjang peniebaran ilmu kanuragan kepada para prajurit Bahkan aku juga em em merintahkan, anak-anak muda yang khusus bertugas sebagai pengawal di padukuhan-padukuhan untuk mendapat tuntunan yang lebih baik Tidak hanya yang berada di kota dan sekitarnya, berkata aku, tetapi juga di padukuhan-padukuhan terpencil Orang-orang yang kecewa itu, yang berhasil melarikan diri, akan dapat em mengganggu padukuhan-padukuhan itu jika anak-anak mudanya tidak siap untuk em em berikan perlindungan Pengalaman yang pahit itu, bahwa sebuah pemberontakan seakan-akan berhasil em ini untuk seisi kota sangling Telah mendorong para prajurit dan anak-anak muda sangling untuk lebih banyak em em perhatikan perlindungan atas rakyatnya Itulah sebab ni A, maka ketika em mereka mendapat kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan ke prajuritan yang berat, em mereka sama sekali tidak mengeluh Sejalan dengan kesibukan ye yang semakin meningkat di sangling, ye yang dikembangkan oleh para senapati yang pernah menempa, diri bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri telah melakukan hal yang sama di padepokan kecil ni A Tetapi ternyata bahwa karena jumlah penghuni padepokan itu tidak terlalu banyak, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya mengambil mulai mula 10 orang Mereka bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melakukan latihan-latihan yang berat sebagaimana pernah dilakukan di sangling Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, hal semacam itu selalu menambah pengalaman-pengalaman baru Ia bukan saja memberikan tuntunan kepada orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri Ilmu kedua anak muda ye yang telah berkembang pesat itu M memang menjadi semakin padat sejalan dengan pengalaman mereka yang semakin banyak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M mendapat kesempatan waktu ye yang lebih leluasa bagi orang-orang padepokannya untuk menempa diri Meskipun ia juga mengambil kesatuan waktu sepekan, tetapi untuk diulang beberapa kali atas orang yang sama dengan jarak waktu tertentu untuk mengendapkan masukan ye yang mereka dapat dalam waktu sepekan sebelumnya Namun sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sedang sibuk menempa beberapa orang padepokan itu, ternyata patung yang telah dipersiapkan itu benar-benar hampir selesai sepenuhnya Di halaman tengah padepokan yang pernah bernama Suriantal itu tengah digarap pada sentuhan-sentuhan terakhir sebuah patung yang berwarna kehijauan Patung sepasang ular naga dalam satu sarang Setiap saat, jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di padepokan disela-sela kesibukannya menempa diri bersama para penghuni padepokan itu Keduanya selalu menunggui patung yang berwarna kehijauan itu Dalam bentuknya yang hampir selesai sepenuhnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melihat pancaran endapan tangkapan pengelihatan batin para pemahatnya Tentang sepasang ular naga sebagai perlambang dua orang saudara sepupu yang M.E. merintah Singasari sebagai Maharaja dan Ratu Angabaya Kedua-duanya adalah keturunan Kendines seorang perempuan I.E. Ang M.E. nyandang perlambang keagungan yang lahir di sebuah desa padepokan bernama Ranawijen Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pernah mendengar cerita Mahisa Agni yang tua itu tentang kebesaran Kainarok pada jamannya, saat-saat Singasari berdiri Saat Tumapel menundukkan kediri Namun setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat I.E. Ang pernah bekerja bagi kepentingan kediri itu M.E. melihat ketidakikhlasan orang-orang kediri atas peristiwa yang dianggap melukai jantung kebesaran kediri itu Kekalahan kediri atas Tumapel pada saat Seri Baginda Kertrajaya bertahta di kediri Bahkan menurut pengamatan perasaan kedua anak muda itu, pada suatu saat tentu akan terjadi ledakan yang akan dapat menguncang Singasari yang merasa sudah mapan Mudah-mudahan aku hanya sekedar bermimpi buruk, berkata Mahisa Murti Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun kemudian berkata, Paman Mahisa Agni sudah sangat tua Demikian pula Paman Wittantra Ayah kita masih dapat bekerja sedikit-sedikit sebagaimana dilakukan sebelumnya Tetapi sebenarnya ayah pun sudah terlalu tua Dengan demikian maka agaknya Singasari sebentar lagi akan tidak MM punya orang-orang tua yang akan dapat selalu MM peringatkan agar mereka selalu berhati-hati Mengapa tidak kita lakukan sejak sekarang bertanya Mahisa Murti Kita masih saja dianggap kanak-kanak yang baru pantas Bermain-main dengan gundu, atau barangkali jirak kemiri, sahut Mahisa Pukat Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Katanya, tetapi aku kira waktu yang demikian MM masih agak panjang Mahisa Pukat mengangguk kecil Ia pun sependapat dengan Mahisa Murti Tetapi katanya, agaknya MM mang demikian Tetapi apakah tidak sebaiknya hal itu disadari jauh sebelum lembar Agaknya MM mang demikian Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan, berkata Mahisa Murti Kita akan MM mohon waktu untuk menghadapi Sri Maharaja Sri Jayawis Nuwardana dan Ratu Angabaya Sri Narasimha Murti Untuk menirahkan patung itu, berkata Mahisa Pukat Apakah kita dapat mengatakan sesuatu tentang sikap kediri? Mahisa Murti mengerutkan keningnya Namun kemudian katanya, jangan kita Mungkin orang-orang tua itu akan menyertai kita Biarlah mereka yang mengatakannya Mahisa Pukat MM angguk-angguk Baiklah, kita akan mohon agar mereka dapat menyampaikannya secepatnya Agar Singasari tidak terkejut jika kediri tiba-tiba saja bergolak dengan dasyatnya Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Singasari dengan patung yang sudah hampir siap Sementara itu, ia telah MM empah hampir setiap orang dipadepokannya agar mereka MM miliki kemampuan yang tinggi Bahkan ternyata kemampuan M mereka telah melampaui kemampuan para prajurit Sang Ling Jika terjadi sesuatu atas padepokan itu, maka isi padepokan itu akan dapat berusaha melindungi padepokannya Namun jumlah penghuni padepokan itu M memang tidak terlalu banyak Dengan dasar kemampuan ilmu mereka masing M asing Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berhasil M meningkatkan kemampuan mereka Ciri-ciri dari orang-orang Suriantal masih juga nampak pada tongkat-tongkat mereka yang panjang Namun di samping kemampuan M mereka MM pergunakan tongkatnya Maka mereka pun telah MM miliki keterampilan yang tinggi untuk MM pergunakan segala macam Senjata sebagaimana dikehendaki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tongkat panjang kalian agaknya kurang menguntungkan dalam pertempuran Iye Ang seru dan berjarak pendek Tongkat panjang kalian M memang akan sangat berarti jika kalian sempat membatasi lawan kalian pada jarak tertentu Tetapi dalam pertempuran Iye Ang riuh dan ganda, maka kalian akan mendapat kesulitan, berkata Mahisa Murti Namun KM Udian katanya, ilmu kalian M menopang kemampuan kalian bermain pongkat Diciptakan pada M asa-masa seseorang terlalu yakin akan sifat kejantanan dan selalu berusaha mengatasi persoalan secara pribadi Tetapi dalam hubungan kita dengan bermacam-macam kekuatan, termasuk kekuatan prajurit yang terbiasa bertempur dalam satu gelar, maka kita harus meniesuaikan diri Orang-orang padepokan Iye Ang semula berasal dari perguruan suriantal itu berusaha untuk M mengikuti petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mereka telah M mendekan tongkat teongkat mereka dan berlatih dengan keras untuk menyesuaikan diri dengan jenis senjata mereka Iye Ang baru Dengan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta dengan latihan-latihan Iye Ang berat, maka orang-orang suriantal itu seakan-akan telah MM perbaharui ilmu mereka Dengan peningkatan kemampuan ilmu para penghuni Pada pokan itu, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merencanakan untuk M meninggalkan pada pokan itu beberapa saat Mereka akan pergi ke Singasari untuk menyerahkan patung mereka Iye Ang terbuat dari jenis batu Iye Ang jarang terdapat Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau perjalanan mereka sia-sia Karena itu, sebelum mereka benar-benar datang dengan MM bawa patung yang berat itu, maka mereka harus mendapat kepastian bahwa patungnya akan diterima di Istana Singasari Karena itu, ketika patung itu sudah benar-benar siap, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merencanakan perjalanan pendahuluan menuju ke Singasari Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sini, berkata Mahisa Murti Aku akan menjaganya, berkata pemahat yang juga seorang prajurit Singasari itu Mahisa Murti Meng Angguk-Angguk Katanya, terima kasih Aku pun percaya kepada para penghuni pada pokan ini, bahwa mereka pun akan menjaga dengan baik YAA, berkata prajurit yang MM mahat patung itu, menurut pengelihatanku, latihan-latihan yang berat, yang kalian lakukan MM buat para penghuni pada pokan ini MM punya kemampuan melampaui prajurit kebanyakan Mereka hanya MM merlukan pimpinan yang dapat mengatur dan MM memanfaatkan KMM puan mereka, berkata Mahisa Murti Karena itu, maka aku akan MM beritahukan kepada mereka bahwa sementara kami berdua pergi, sedangkan pekerjaanmu MM mahat patung itu sudah selesai Maka kau akan menyandang tugas baru sebagai senapati yang akan MM impin orang-orang YAA menghuni pada pokan ini Sebagai seorang prajurit maka kau tentu akan dapat melakukannya Pemahat itu menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian katanya, aku berada di tempat ini dikenal sebagai seorang pemahat Demikian pula adikku Aku akan MM beritahukan kepada mereka, bahwa kau adalah seorang perwira dari prajurit Singasari, berkata Mahisa Murti Terserah kepadamu, orang itu menarik nafas dalam-dalam Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah memanggil para pemimpin kelompok dari para penghuni pada pokan itu Yang meskipun mereka berasal dari berbagai perguruan, namun mereka benar-benar telah merasa satu di dalam pada pokan itu Dengan singkat Mahisa Murti MM beritahukan rencananya untuk pergi ke Singasari sebelum mereka MM bawa patung yang telah siap itu Para pemimpin kelompok itu MM sudah menduga bahwa pada suatu saat Mahisa Murti dan Mahisa Puka akan Pergi ke Singasari seperti yang sering dikatakannya, jika patung itu sudah selesai Namun agaknya sebelum kedua anak muda itu MM bawa patung yang besar dan berat itu, ia ingin MM yakinkan bahwa patung itu akan diterima oleh Sri Maharaja di Singasari Dengan singkat Mahisa Murti pun kemudian MM merintahkan agar para penghuni pada pokan itu berhati-hati MM menjaga pada pokannya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi Apalagi selama patung batu yang berwarna kehijauan itu masih ada di pada pokan Kepada para pemimpin kelompok itu Mahisa Murti MM beritahukan pula bahwa yang akan MM impin mereka selama Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak ada di tempat adalah seorang perwira dari prajurit Singasari Yang lebih mereka kenal sebagai seorang pemahat Tetapi sebagian besar dari para penghuni pada pokan itu sudah tahu bahwa pemahat itu adalah prajurit dan bahkan seorang perwira dari Singasari Karena itu, maka para pemimpin kelompok itu tidak ada yang menyatakan keberatannya Bahkan mereka telah menyatakan kesediaan mereka untuk terbuat sebaik-baik ni'ah menjaga pada pokan itu sebagaimana milik mereka sendiri Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah bersiap di atas punggung kuda Tanpa pengawalan sebagaimana selalu mereka lakukan sebelumnya dalam pengembaraan mereka Bahkan pengembaraan yang terdahulu selalu dilakukannya hanya dengan berjalan kaki saja Ternyata bahwa perjalanan kedua anak muda itu berjalan dengan lancar Keduanya tidak mengalami hembatan apapun juga, sehingga keduanya sempat menghadap Mahisa Agni dan Witantra di Istana Singasari Kedua anak muda itu pun kemudian telah menyampaikan niat mereka untuk menirahkan patung yang berwarna kehijauan itu Patung itu tidak kau bawa sekali bertanya Mahisa Agni Tidak paman, jawab Mahisa Murti, patung itu cukup besar dan berat Kami ingin eme yakinkan bahwa patung itu akan diterima dengan baik oleh Sri Maharaja Mahisa Agni mengangguk-angguk, ia pun kemudian berkata kepada Witantra, apakah kita akan mohon menghadap? Tidak ada jeleknya, jawab Witantra, tetapi patung itu merupakan perlambang kebesaran kewadagan Sri Maharaja dan Ratu Angabaya Bukan lambang kejiwaan dan pancaran peruju dan kemuliaan kedalaman pribadi Sri Maharaja dan Ratu Angabaya Witantra mengangguk-angguk Namun katanya, meskipun demikian patung itu eme-em punyai nilai tersendiri Ya, aku pun eme menduga bahwa Sri Maharaja dan Ratu Angabaya akan menerimanya dengan senang hati, berkata Mahisa Agni kemudian Lalu, kita akan mencoba Ketika keduanya eme mendapat kesempatan untuk menghadap Sri Maharaja Maka keduanya telah mengutarakan niat kedua anak Mahandra untuk menirahkan sebuah patung dari batu yang berwarna kehijauan Yang eme menurut kepercayaan adalah batu yang jatuh dari langit Patung apa bertanya Sri Maharaja? Empun Sri Baginda, hamba sendiri belum pernah melihat patung itu Tetapi menurut pendengaran hamba dari kedua anak muda itu adalah Bahwa patung tersebut adalah patung sepasang ular naga dalam satu sarang Sri Maharaja eme ngerutkan keningnya Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, patung kewadagan Mahisa Agni mengangguk dalam-dalam sambil berkata, hamba Sri Maharaja Patung yang eme berikan ungkapan perlambang namun tentang wujud kewadagan Namun Sri Baginda pun kemudian berkata, baiklah, aku akan eme menerimanya Aku ingin eme melihat wujud dari patung itu Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak eme rasa ragu-ragu lagi bahwa ia akan melakukan kerja yang sia-sia Sri Maharaja telah eme benarkan agar patung itu dibawa saja ke Singasari Dengan tergesa-gesa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah kembali kepada pokan Suriantal Namun sebelum mereka meninggalkan Singasari, keduanya telah menyampaikan semacam peringatan kepada Singasari Bahwa pada satu saat kediri tentu akan meledak Aku sudah eme eme perhitungkan hal itu jauh sebelumnya, berkata Mahisa Agni Bahkan demikian pula Paman Mui Tantra Kami berdua pernah bertugas di kediri Namun menurut pendapatku, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat Mungkin Paman, jawab Mahisa Murti, sampai saat ini Pangeran Singa Narpada masih dapat diandalkan Namun apakah hubungan antara kediri dan Singasari dalam ikatan seperti sekarang ini hanya akan berlangsung sepanjang umur Pangeran Singa Narpada Ya, berkata Mahisa Agni, aku eme ngerti ye yang kalian maksudkan Tetapi selama ini Singasari pun telah eme emasang petugas-petugasnya di kediri Persoalan ye yang kau maksudkan, mungkin eme emang akan terjadi Tetapi untuk sementara hanyalah ledakan-ledakan kecil yang akan dapat diatasi oleh kediri sendiri Tetapi mungkin akan lain halnya dengan tataran keturunan mendatang Itulah ye yang kami cemaskan, berkata Mahisa Murti yang eme emang eme eme punyai wawasan yang jauh tentang kediri Justru pada saat itu Singasari sudah menjadi lengah, berkata Mahisa Pukat kemudian Mahisa Agni mengangguk-angguka Katanya, baiklah aku akan eme eme peringatkan Sri Maharaja Karena aku sendiri sudah terlalu tua sekarang, sehingga aku tidak akan dapat ikut menyaksikan perkembangan Singasari lebih lama lagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak Diluar sadar mereka telah eme emang dangi wajah Mahisa Agni dan Witantra Keduanya eme emang nampak sudah terlalu tua, meskipun penalaran dan perasaan mereka rasa-rasanya masih utuh Tidak seorang pun ye yang eme 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 menghindarkan diri dari ketuaan, berkata anak-anak muda itu di dalam hatinya, siapapun, meskipun ilamunya menggapai langit Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mohon diri untuk mengambil patung ye yang dibuat dari batu ye yang berwarna kehijauan itu Meskipun patung itu tidak melembangkan pancaran wujud kemuliaan kedalaman pribadi serimah araja dan sekedar menunjukkan keperkasaan kewadagannya Serta persatuannya ye yang utuh dengan dantu angabaya sejak mereka remaja, namun pahatan patung itu sangat baik dan halus Wujudnya pun merupakan ungkapan keperkasaan itu sehingga setiap orang ye yang eme nyaksikannya akan tersentuh pula perasaannya Sebagaimana ketika mereka berangkat, maka ketika mereka kembali pun tidak ada gangguan apapun di perjalanan Sementara itu padepokan Suriantal pun tidak disentuh oleh maksud temaksud ye yang kurang baik, sehingga tidak pernah terjadi sesuatu di padepokan itu Srimah araja akan menerima baik patung itu, berkata Mahisa Murti kepada perwira Singasari ye yang juga menjadi pemahat Kita akan emang hadap Kau tentu akan ikut, berkata Mahisa Pukat pula Perwira prajurit Singasari itu pun menjadi gembira Ada kebanggaan tersendiri bahwa patungnya akan diserahkan kepada Srimaharaja di Singasari Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seisi padepokan Suriantal pun telah bersiap-siap Mereka ingin segera dapat menyerahkan patung itu kepada Srimaharaja Jika terjadi sesuatu atas patung yang sudah terlanjur disampaikan kepada Srimaharaja untuk diserahkan itu Tentu akan emembawa akibat ye yang tidak menenangkan bagi mereka Demikianlah beberapa hari kemudian, telah dipersiapkan sebuah pedati yang kuat Ye yang akan ditarik bukan hanya oleh dua ekor lembu, tetapi oleh enam ekor Setelah dipersiapkan segala sesuatunya, baik yang akan berangkat ke Singasari maupun yang akan tinggal untuk menunggui padepokan Maka sebuah iring-iringan telah berangkat menuju ke kota raja Dengan diselubungi kain yang berwarna putih, maka patung yang terbuat dari batu ye yang berwarna kehijauan itu Telah dibawa ke Singasari di atas sebuah pedati yang terbuka Namun sebelum em mereka berangkat, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah eme merintahkan masing em asing dua orang penghubung untuk menghadap Akwu Sangling dan Akwu Lemahwarah Em em beritahukan bahwa patung sepasang ular naga dalam satu sarang telah dibawa ke Singasari Akwu Sangling ye yang em menerima pemberitahuan itu menjadi ikut bergembira Penghubung itu juga menyampaikan pesan bahwa Sri Maharaja telah berkenan untuk em menerima patung itu Sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Agni dan Witantra kepada Mahisa Murti dan Mahisa Puka Namun kaesan yang diterima oleh Akwu Lemahwarah em emang agak berbeda Sebagai orang kediri, maka Akwu Lemahwarah memang eme rasa tersentuh betapapun lemahnya Mahisa Murti dan Mahisa Puka yang pernah bertugas bagi kediri bersama-sama dengan para petugas Sandi Kediri di bawah Perintah Pangeran Singanarpada Sehingga Akwu Lemahwarah ye yang tertarik kepada keduanya telah em em berikan banyak warisan ilmu Namun bagaimanapun juga keduanya adalah orang-orang Singasari Batu ye yang berwarna kehijauan dan banyak menelan korban itu akhirnya dipersembahkan kepada Sri Maharaja Singasari Sebenarnya Akwu Lemahwarah sudah menyadari bahwa yang akan terjadi em emang DM ikian sejak patung itu dibuat Namun ketika laporan dari kedua penghubung itu sampai kepadanya, maka masih juga terasa derbar di dadanya Sebagai seorang Akwu, Akwu Lemahwarah telah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya Ia melakukan segala perintah Pangeran Singanarpada yang dengan gigi em em pertahankan kesatuan Singasari termasuk Kediri Namun pada saat-saat tertentu, Akwu Lemahwarah itu masih juga merasakan betapa besarnya Kediri pada masa em asal lampaunya Tetapi Akwu Lemahwarah tidak em em berikan tanggapan ye yang em em berikan kesan gejolak perasaannya Kepada para penghubung Akwu berkata, sampaikan kepada kedua anak muda ye yang sudah aku anggap sebagai Kemana kanku sendiri itu, bahwa aku em em ucapkan selamat atas keberhasilan mereka Patung itu belum sampai ke Singasari Akwu, jawab salah seorang di antara kedua penghubung itu Akwu Lemahwarah tersenium Katanya, tetapi aku yakin bahwa mereka akan berhasil sampai ke Istana Singasari untuk menirahkan patung itu serta diterima dengan baik oleh Sri Maharaja Hamba Akwu, jawab salah seorang penghubung itu, semoga yang Maha Agung melindungi perjalanan mereka Sebagaimana aku u em em ngetahui, bahwa banyak pihak yang menginginkan batu itu Apalagi setelah menjadi patung yang baik seperti sekarang ini Tetapi patung itu tidak akan berarti apa-apa bagi orang lain Patung itu adalah lembang keperkasaan dan persatuan yang utuh antara Ranggawuni dan Mahisa Campaka Yang kemudian bergelar Sri Jayawis Nuwardana sebagai Maharaja Kediri dan Narasim Hamurti sebagai Ratu Angabaya Penghubung yang datang M menghadap Akwu Lemahwarah itu hanya mengangguk-angguk saja Tetapi M emang masuk di akalnya, bahwa patung itu hanya berarti bagi Sri Maharaja di Singasari Dan Ratu Angabaya yang telah bersama SMA mengalami pahit getir di masa muda M mereka Sehingga akhirnya mereka berhasil mencapai tahta di Singasari Demikianlah, maka penghubung itu pun kemudian telah mohon diri Namun pada mereka sama sekali tidak terkesan gejolak perasaan Akwu Yeang sebenarnya Sepeninggal penghubung Yeang dikirim oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M AK Akwu Lemahwarah justru mulai emernung Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia kemudian berdesis Masih harus dipelajari suasana yang bakal berkembang kemudian Namun bagaimanapun juga Akwu Lemahwarah emang tidak ingin mengguncang ketenangan Yeang sudah mulai tumbuh di Singasari termasuk ke diri Jika ada pergolakan-pergolakan kecil yang terjadi Tentu segera akan dapat diatasi Sebagaimana yang terjadi di sangling Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sedang berjuang untuk em-em bawa patung yang cukup besar itu ke Singasari Mereka menelusuri jalan Yeang dianggapnya paling baik meskipun agak jauh Pedati Yeang mereka pergunakan adalah pedati yang kuat dan besar Yang dipersiapkan secara khusus Enam ekor lembu tengah bekerja keras untuk menarik pedati yang berat itu Iring-iringan itu em-emang menarik perhatian Sebuah pedati yang em-em-em-u-et sebuah benda yang berkerudung kain putih Enam ekor lembu itu sudah merupakan tontonan tersendiri bagi orang-orang yang tinggal di pinggir jalan yang dilalui oleh pedati itu Apakah yang ada di atas pedati itu terdengar setiap kali pertanyaan dari orang-orang Yeang berdiri di pinggir jalan Demikian sering sehingga seorang di antara orang-orang yang ikut mengawal patung itu menjawab Seekor orang hutan raksasa Yang mendengar jawaban itu merenung sejenak Tetapi seorang Yeang lain bertanya, sudah mati Masih hidup, jawab pengawal itu Tetapi kenapa diam saja bertanya yang lain pula Sedang tidur, jawab pengawal Yeang mulai jengkel itu Bagaimana jika bangun bertanya beberapa orang sekaligus Menerkam kau, teriak pengawal itu Beberapa orang termangu-mangu Namun mereka pun kemudian tertawa berkepanjangan Ketika kemudian di ujung padukuhan Yeang lain, seorang bertanya Maka pengawal itu menjawab Seongguk jenang alot bercampur jadah ketan Hi, untuk siapa makanan sebanyak itu bertanya Yeang lain Pengawal itu menjawab Untuk eme nyembat mulutmu Orang yang bertanya itu mengerutkan keningnya Namun ketika pedati itu lewat, eme mereka pun telah tertawa berkepanjangan Ternyata eme bawa patung itu ke kota raja eme memang merupakan pekerjaan yang sangat berat Di jalan-jalan yang tidak semuanya lebar dan rata merupakan penghambat yang utama Sekali-sekali iring-iringan itu harus berhenti Mereka harus eme-eme riksa roda pedati yang sering sekali bagaikan menggeliat Lembu-lembu Yeang letih dan haus Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sabar berusaha mengatasi segala kesulitan Bukan saja terhadap pedati dan lembunya Tetapi juga terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang selalu mengerumuninya di saat-saat pedati itu berhenti Sikap yang kadang-kadang menjengkelkan dan dari orang-orang yang ingin tahu tentang benda yang dikerudungi itu Ketika pedati yang M.M.U.A.T. patung yang berat dan besar itu yang memanjat tikungan Yeang menanjak Maka tiba-tiba saja ke enam lembu satu yang menarik pedati itu bagaikan tertahan Jalan ternyata tidak begitu baik dan berbatu-batu Beberapa orang Yeang M.E. ngawal pedati itu harus cepat bertindak Jika tidak, maka pedati itu akan dapat meluncur mundur Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak Namun M.E. mereka harus mengatasi kesulitan itu Karena itulah maka keduanya telah ikut pula mendorong pedati itu sebelah meniebelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari Bahwa tenaga wajar mereka tidak akan banyak berarti diantara sekian banyak orang Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah M.E. ngeterapkan tenaga cadangannya Sehingga kekuatan mereka pun bagaikan menjadi berlipat ganda Perlahan-lahan pedati itu mulai bergerak Perlahan-lahan pula E. roda Yeang terjerumus itu mulai terangkat Sehingga akhirnya E. roda itu telah M. mencapai tanah datar di bibir lubang itu Barulah kemudian pedati itu mulai bergerak lagi Perlahan-lahan Namun ketika pedati itu sudah lepas dari lubang Yeang M. menjerat rodanya Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak merasa perlu lagi untuk ikut M.E. dorong dengan tenaga cadangannya Meskipun keduanya masih ikut pula bersama-sama dengan para pengawal Yeang M. Niertai Patung itu Tetapi ia telah M. M. pergunakan tenaga wajarnya saja Namun di jalan mendaki itu pedatinya seperti siput Yeang malas Setapak-setapak kecil perlahan-lahan sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat M. M. Aksalem punya bergerak cepat Bahkan ketika pedati itu tiba dikelokan Yeang tajam Tiba-tiba saja telah M. menjadi miring Berhenti Berhenti, teriak salah seorang di antara pengawal pedati itu Perwira Singasari yang menjadi pemahap dari patung itu Dan yang ikut bersama iring-iringan itu pun berlari-lari menahan lembu yang menarik pedati itu Untunglah bahwa pedati itu cepat berhenti sehingga rodanya belum terlepas Untuk beberapa lamanya, iring-iringan itu M. memang harus berhenti Mereka harus M. M. perbaiki roda pedati itu Sementara itu beberapa orang Yeang melihat telah mengundang kawan-kawan mereka untuk M. engerumuni pedati Yeang besar dan kuat itu Meskipun demikian rodanya ternyata hampir saja terlepas dari porosnya Ternyata bahwa orang-orang Yeang berkerumun itu sangat menjengkelkan Bahkan ada anak-anak muda yang mencoba untuk menguatkan kain penutup patung itu Sehingga para pengawal setiap kali harus berteriak-teriak M. M. peringatkan M. mereka Bahkan sekali-sekali M. mereka harus mendorongnya agar mereka menjauhi pedati itu Tetapi semakin lama orang-orang Yeang berkerumun itu pun M. menjadi semakin banyak Anak-anak muda pun menjadi semakin banyak pula Bahkan ada di antara M. mereka anak-anak muda yang keras kepala Buka saja, berkata seorang anak muda, aku M. menjadi tidak tahan melihat kerudung putih yang menutupi benda di atas pedati itu Hi, apa is ini ya? Bukan urusanmu, bentak seorang di antara mereka yang mengawal pedati itu Tetapi anak muda Yeang M. rasa dirinya seorang Yeang Ditakuti dipadukuhannya serta merasa M. M. punya banyak kawan itu pun Kemudian justru M. M. bentak, hi, buka kain Itu, biar kami dapat melihat apa yang ada di dalamnya Mungkin Yeang kalian sembunyikan itu barang-barang curian Ternyata kata-kata itu sangat berpengaruh atas orang-orang Yeang semakin banyak berkerumun Mereka pun menjadi semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di balik kain putih itu Sementara itu beberapa orang pengawal pedati sedang sibuk M. M. perbaiki roda pedati Yeang hampir terlepas Karena itu, maka terdengar pula suara yang lain lagi, buka saja Boleh atau tidak boleh? Ya, buka saja Bukankah barang itu tidak akan berkurang? Atau barang kali benar-benar barang curian yang sedang disembunyikan berkata seorang yang bukan anak muda itu Tetapi seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersama dengan kedua orang prajurit Singa Sari Yeang M. Mahat Patung itu sedang sibuk M. M. Bantu orang-orangnya yang sedang M. M. perbaiki roda pedati Mereka tengah M. memasang tonggak teonggak kayu untuk M. M. bantu M. menahan agar pedati itu tidak menjadi terlalu miring Sehingga karena itu maka mereka tidak begitu menghiraukan apa yang telah terjadi Namun dalam pada itu ternyata orang-orang Yeang mengerumuni pedati itu menjadi semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di balik kain yang berwarna putih itu Orang-orang pada pokan suriantal Yeang ikut mengawal patung itu berusaha mencegah orang-orang yang semakin mendesak maju Tetapi orang-orang itu tidak lagi menghiraukannya Mereka M. mendesak terus, bahkan beberapa orang telah berteriak-teriak pula Buka saja Buka saja, terdengar suara Yeang semakin riuh Seorang di antara M. mereka Yeang mengawal patung itu pun Telah berteriak pula M. ngatasi suara mereka Tidak, tidak seorang pun Yeang boleh M. mendekat Jangan halangi kami Atau kami akan M. M. aksa kalian Untuk M. M. buka itu geram orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang Orang-orang yang mengawal patung itu masih berusaha untuk tetap bersabar Namun akhirnya ada juga di antara mereka yang kehilangan kesabarannya sehingga terdengar seorang di antaranya M. M. bentak Jangan sentuh lagi pedati itu Atau kalian akan meniesal Suara itu telah M. M. ngejutkan M. Isamurti dan M. Isapukat sehingga dengan serta-merta mereka pun telah berdiri pula Dengan nada berat M. Isamurti pun bertanya Apakah kau tidak dapat berbuat lebih lembat? Kami sudah berusaha Berkata seorang pengawal yang justru orang lain M. Isamurti dan M. Isapukat Yeang kemudian M. Mandang berkeliling M. Emang melihat sikap orang-orang yang mengerumuni pedati yang justru sedang diperbaiki itu bersikap kasar pula Namun demikian, M. Isamurti dan M. Isapukat masih berusaha untuk tetap bersabar Kisanak, berkata M. Isapukat, kalian sama sekali tidak berkepentingan dengan benda itu Karena itu, kami mohon maaf bahwa kami tidak dapat menunjukkan benda itu kepada kalian Buka atau kami M. M. Aksa, teriak seorang yang lain yang kemudian disusul oleh teriakan-teriakan lainnya Cepat! Jangan menunggu kami kehabisan kesabaran M. Isapukat mengerutkan keningnya Namun M. Isamurti lah yang berkata, aku mohon Jangan ganggu kami sebagaimana kami juga tidak emang ganggu kalian Tetapi ternyata orang-orang yang emang merumuni pedati itu tidak dapat diajak berbicara lagi dengan baik Anak-anak muda yang jumlahnya semakin banyak, berlipat ganda dari jumlah orang-orang yang mengawal pedati itu Agaknya merasa bahwa niat mereka tidak akan dapat dihalangi lagi Karena itu, maka mereka pun telah mendesak maju Dengan suara lantang orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu pun berkata Anak-anak muda Kita berhak untuk em melihat apa yang ada di bawah kain putih itu Memang mungkin sekali justru barang-barang curian yang disembunikan Dengan demikian maka orang-orang yang em-em bawa pedati ini dapat kita tangkap Kalian sangat em menjengkelkan, potong mah isapukat yang sudah hampir kehilangan kesabaran Seharusnya kalian dapat menghargai kepentingan orang lain Jika kalian perampok, apakah kami harus em menghargai kepentingan kalian teriak orang berjambang panjang itu? Barang rampokan tidak akan berujud seperti itu Berkata mah isa murti Agaknya ia benar-benar ingin menghindari pertengkaran sehingga katanya Baiklah, biarlah aku em-em beritahukan apa yang kami bawa Yang berada di bawah kain itu adalah sebuah patung Patung yang akan kami bawa ke singa sari Namun kami minta maaf, bahwa sebelum patung itu kami perlihatkan kepada yang berhak Maka patung itu tidak boleh kami buka, agar kemudian tidak menjadi hampir Jika wujud patung itu kemudian sudah diperbincangkan orang Maka kehadiran patung itu di tempatnya tidak lagi merupakan kejutan yang berarti Persetan, geram orang berjambang panjang, kau dapat meniabut apa saja Tetapi kalian harus em-em perlihatkan benda itu kepada kami Agar kami yai ekin bahwa benda itu bukan benda yang kalian dapat dari hasil curian atau perampokan Maaf Kisanak, geram Mahisa Pukat, kami tidak dapat em-em menuhinya Sekali lagi aku katakan, patung itu tidak akan dibuka Bagaimana jika kami em-em aksa geram orang yang berjambang tinggi tegap itu Kau jangan em-em buat perkara Kisanak, berkata Mahisa Pukat Sementara itu pemahat yang juga seorang prajurit singa sari itu pun telah berdiri pula di samping Mahisa Pukat Sambil berkata, akulah yeang em-em mahat patung itu Apakah kalian akan em-em aksa untuk melihat patung itu? Jika kalian berbuat demikian maka kalian akan menyesal Dengar, kami akan mencegah perbuatan kalian Jika perlu dengan kekerasan Kami sudah kehilangan kesabaran Sementara roda pedati itu masih belum baik sepenuhnya Karena itu, kami em-eminta sekali lagi Jangan ganggu kami Persetan, geram orang berjambang itu Kau kira dengan menggertak kami Kalian dapat menakut-nakuti kami? Mahisa Pukat hampir tidak dapat menahan diri lagi Tetapi ketika ia melihat Mahisa Murti masih berdiri saja di tempatnya Maka ia pun em menarik nafas dalam-dalam Seakan-akan Mahisa Pukat itu ingin mengendapkan kembali jantungnya Yeang sudah terlanjur bergejolak Tetapi agaknya orang-orang Yeang em-em ngerumuni pedati itu Yang datang dari padukuhan terdekat dari tikungan yang tajam itu Bahkan dari beberapa padukuhan Yeang lain Tidak lagi dapat dicegah Mereka em mendesak semakin maju Ketika beberapa orang benar-benar ingin menggapai kain putih itu harus bertindak Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun harus mendorong mereka surut Tetapi agaknya prajurit Yeang em-em mahat patung itu telah mendorong seorang anak muda terlalu keras Sehingga anak muda itu telah terjatuh em-em nimpa beberapa orang Yeang lain yang berdiri di belakangnya Agaknya hal itu em merupakan api Yeang telah menyalakan kemarahan orang-orang Yeang em-em ngerumuni pedati itu Karena itu, maka hampir serentak mereka telah em-em ni erang para pengawal Yeang berdiri di seputar pedati itu Tidak ada pilihan lain bagi para pengawal Mereka harus menyelamatkan patung Yeang akan mereka persembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari Mereka tidak dapat em-em biarkan patung itu dibicarakan orang sebelum Sri Maharaja sendiri melihatnya Jika sebelumnya Sri Maharaja telah mendengar pembicaraan orang tentang patung itu, maka mungkin Sri Maharaja akan kecewa Anak-anak muda Yeang mengerumuni pedati itu dan mendesak maju, ternyata terkejut ketika mereka em-em nyaksikan apa Yeang diperbuat oleh para pengawal pedati itu Meskipun mereka hanya em-em pergunakan tangan mereka, tetapi seolah-olah setiap sentuhan tangannya telah em-em buat seseorang menjadi hampir pingsan Beberapa orang anak muda Yeang berhati kecil segera mengundurkan diri dan menjauhi pedati itu Namun yang em-em miliki keberanian justru menjadi sangat marah Tetapi mereka tidak dapat asal saja berdesakan maju Demikianlah kemarahan mereka meledak, maka em-em rekap pun telah em-em ngepung pedati itu Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu agaknya em-em memang em-em miliki pengaruh Yeang sangat besar atas anak-anak muda itu Iyalah Yeang kemudian em-em impin anak-anak muda itu menghadapi para pengawal pedati Seorang di antara kami terluka, maka kalian semua akan mati di sini, geram warang itu Kisanak, Mah Isamurti masih berusaha untuk menempuh Caroline, kami mohon, jangan ganggu kami Jika benar-benar terjadi kekerasan, maka kalian benar-benar akan menyesal Tetapi orang berjambang itu tidak menghiraukannya Bahkan ia pun telah em-em berikan aba-aba untuk menyerang Namun dengan demikian, Arna menjadi semakin longgar Anak-anak muda yang em-em ngerumuni pedati itu tidak lagi berdesak-desakan Mereka justru telah em-em bewat jarak Beberapa orang kawan-kawan mereka Yeang kesakitan telah mereka papah em menjauh Bahkan beberapa orang justru telah turun ke sawah di sebelah meniebelah jalan Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah kehilangan segala Kesempatan untuk mencegah terjadi benturan antara pengawal patungnya dengan anak-anak muda Bahkan orang-orang tua pun agaknya telah em melibatkan diri pula Terutama orang berjambang panjang itu Dengan demikian maka em-emang tidak ada pilihan lain lagi para pengawal selain berkelahi Benar-benar berkelahi sebagaimana anak-anak muda itu em-emang berniat berkelahi Para pengawal yang telah em mendapatkan latihan-latihan yang berat itu em-emang agak bimbang juga Apakah em mereka harus bersungguh-sungguh Tetapi em menilik kemarahan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang ingin em-em buka kerudung patungnya Maka mereka em-emang harus bersungguh-sungguh meskipun tidak seorang pun di antara para pengawal Apalagi kedua orang prajurit singasari yang telah em memahat patung itu serta mah isa murti dan mah isa pukat Untuk benar-benar menyakiti apalagi melukai mereka Jika mereka harus menyakiti anak-anak muda itu Maksudnya tidak lebih dari satu usaha untuk em-em buat agar mereka tidak mengganggu lagi Dengan demikian maka perkelahian pun telah terjadi dengan riuhnya Anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu menyangka bahwa mereka akan dapat berbuat banyak terhadap para pengawal dan em-em maksa em mereka Untuk em-em biarkan anak-anak muda itu em-em buka kerudung dari patung ye yang besar di atas pedati yang besar pula itu Tetapi ternyata bahwa mereka sama sekali tidak berhasil Menguasai para pengawal yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah em mereka Setiap kali, maka anak-anak em muda itu telah terdorong dan terlempar surut Bahkan ada di antara mereka yang jatuh terguling di tanah dan tanpa sengaja telah terinjak oleh kaki kawan-kawannya Orang berjambang panjang itu menjadi marah sekali Setiap kali ia berteriak-teriak em-em acu anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu untuk em-em ni erang Namun setiap kali mereka pun telah terlempar surut Akhirnya orang itu mengerti bahwa para pengawal pedati itu em-em miliki sesuatu yang tidak dimiliki orang anak-anak muda dan orang-orang padukuhan Para pengawal pedati itu em-em miliki kemampuan dalam melahkan huragan Mereka em-em miliki ilmu ye yang mapan untuk melindungi dirinya bahkan untuk meniarang lawannya Karena itu, maka orang berjambang itu pun tidak lagi Em-em biarkan orang-orangnya terdesak Dengan lantang ia pun kemudian berteriak, cari senjata Apa saja? Cepat! Beberapa orang telah siap untuk berlari-larian em mencari senjata Namun dalam pada itu Mah Isamurti pun dengan cepat telah meloncat ke atas pedati ye yang masih belum siap benar-benar itu Hampir saja pedati ye yang kemudian terguncang itu eroboh Namun beberapa orang telah menahannya Jangan lakukan, teriak Mah Isamurti Jika kalian mengambil senjata, keadaannya akan jauh lebih berbahaya bagi kalian Lihat, di lembung kami juga tergantung senjata Jika kalian mengambil senjata itu berarti kalian telah em memancing senjata kami keluar dari warangkanya Orang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu berkata Aku tidak peduli Jika kalian em-emang menjadi ketakutan berkatalah terus terang Kami tidak akan melakukannya Tetapi buka tutup patungmu itu Kisanak, berkata Mah Isamurti, bukan maksud kami meniombongkan diri Tetapi kami akan dapat berbuat jauh lebih banyak daripada ye yang dapat kalian lakukan Meskipun jumlah kalian berlipat ganda Kami adalah orang-orang yang sudah terlalu biasa dan em-em miliki pengalaman bermain senjata Karena itu, jangan pergunakan senjata Jangan dengarkan, teriak orang bertubuh tinggi tegap Dan berjambang panjang, betapapun tinggi KMM puan mereka Tetapi jika kita menierang dari segala jurusan Maka mereka tentu akan dapat kami hancurkan Tetapi orang-orang padukuhan itu masih saja ragu-ragu Namun satu dua orang telah berlari kembali ke padukuhan untuk mengambil senjata Ketika orang berjambang panjang itu berteriak sekali lagi Maka berhamburanlah orang-orang serta anak-anak mudanya KMM Bali untuk mengambil apa saja yang mereka miliki Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam Sementara itu orang berjambang panjang itu berteriak nih Nah, kalian menjadi ketakutan sekarang KMM Mangdungu, geram Mahisap Pukat yang marah Kau kira tingkahmu akan dapat menelesaikan persoalan? Tetapi orang itu tertawa berkelanjangan Katanya Sebentar lagi mereka akan datang Kalian akan dibantai di sini karena kesombongan kalian Mahisap Pukat yang marah itu pun kemudian maju selangkah demi selangkah M mendekatinya Dengan nada datar ia berkata Aku ingin menunjukkan kepadamu Bahwa kau telah M M ngambil langkah yang salah Orang itu mengerutkan keningnya Namun tiba-tiba ia menjadi gemetar ketika Mahisap Pukat tiba-tiba telah menarik pedang Kau tidak boleh curang Aku tidak bersenjata sekarang Suara orang itu gemetar Mahisap Pukat seakan-akan tidak M mendengarnya Ia masih saja melangkah maju mendekatinya Orang bertubuh tinggi tegap itu semakin berdebar-debar Sementara itu, kawan-kawannya dan anak-anak muda yang M M miliki keberanian telah berlari-larian mengambil senjata Tetapi belum seorang pun di antara mereka yang kembali Sedangkan yang masih ada di tempat itu adalah mereka Yang justru telah menebar semakin jauh Sambil mengacungkan pedang Mahisap Pukat berkata Marilah, kita mencoba kemampuan kita Kau jangan hanya berteriak-teriak M M bakar kerusuhan Kau sendiri harus mencoba untuk mengalami Apakah benar kau dan kawan-kawanmu akan mampu M M aksa kami untuk M M buka kain kerudung dari patung itu Orang itu M menjadi pucat Katanya, aku tidak bersenjata Mahisap Pukat termangu M M sejenak Namun, kemudian ia pun berpaling kepada salah seorang pengawal Berikan senjatamu Aku ingin melihat, apakah ia mampu berbuat sebagaimana dikatakannya Pengawal pedati itu ragu-ragu sejenak Namun Mahisap Pukat pun mengulangi, berikan Pengawal pedati itu pun telah M M berikan pedangnya Kepada orang yang bertubuh tinggi tegap itu Namun orang itu telah M menerima pedang itu dengan tangan gemetar Kita akan M mencoba, siapakah di antara kita yang lebih baik bermain pedang Berkata Mahisap Pukat, jangan takut bahwa aku akan dibantu oleh siapapun Aku akan berkelahi sendiri apapun yang akan terjadi Orang bertubuh tinggi tegap itu masih saja M M atung Pedangnya sama sekali sama sekali tidak teracu ke arah Mahisap Pukat Namun sambil menentuh pedang lawannya Mahisap Pukat Berkata, angkat pedangmu, atau kau akan mati tanpa berlawanan Kaulah yang telah berteriak-teriak M M berikan aba-aba kepada anak-anak M muda untuk mengambil senjata Tetapi kau sendiri akan mengelap Nah, sambil menunggu orang-orang yang telah kau hasut, maka kau akan bertempur Mau tidak mau Melawan atau tidak melawan Tatapan mata Mahisap Pukat benar-benar telah meruntuhkan keberanian orang bertubuh tinggi tegap itu Karena itu, maka rasa-rasanya nyawa orang itu telah berada di ujung ubun-ubunnya Tetapi ia pun terkejut ketika pedangnya telah disentuh oleh pedang Mahisap Pukat sambil berkata, angkat senjatamu Cepat Orang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian menyadari apa yang terjadi atas dirinya Ketika beberapa kali pedangnya disentuh oleh pedang Mahisap Pukat, MAK ia pun mulai menggerakkan pedangnya Nah, bukankah kau juga laki-laki? Berlakulah sebagaimana kau M M bakar hati orang-orang yang dungu dan pergi mengambil senjata itu Geram Mahisap Pukat Orang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian mengedarkan pandangannya berkeliling Ia masih melihat banyak orang yang berkerumun Namun semakin jauh Mereka pun nampaknya merasa sangat cemas dan wajah mereka pun nampak tegang Sementara itu Yeang berlarian mengambil senjata masih belum datang Tetapi di hadapan orang-orang Yeang dalam sikap mereka Sehari-hari sangat M menghormatinya, ia tidak mau direndahkan oleh anak muda itu Karena itu, maka betapapun hatinya berdebar-debar, namun akhirnya orang bertubuh tinggi itu telah M mengangkat pedangnya pula Bagus, berkata Mahisap Pukat, kita dapat segera mulai Orang itu tidak menjawab Tetapi ia mulai M mengangkat pedangnya Mahisap Pukatlah yang mula-mula menjulurkan senjatanya Tidak terlalu cepat, langsung menggapai dada orang itu Tetapi orang itu sempat bergeser sambil menangkis Demikian kerasnya ia M menangkis serangan itu dengan mengerahkan segenap kekuatannya Sehingga pedangnya telah bergeser jauh ke samping Terima kasih telah menonton